Bang Bang Bang. Di tengah angin kencang, dua sosok melintas dengan cepat. Serangkaian suara dentuman terdengar terus-menerus. Pertempuran sengit sedang terjadi. Kecepatan yang mengerikan. Kekuatan yang luar biasa. Pertarungan ini sangat sulit untuk dilihat dengan jelas. Dengan kecepatan seperti itu, berapa banyak orang di dunia yang bisa mengimbanginya? Melihat sosok yang menutupi langit dan tanah, orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh tercengang. Kecepatan yang sangat cepat, serangan yang mengerikan. Pertarungan antara Wang Chen dan Dewa Suci begitu mempesona sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat situasi saat ini dengan jelas. Siapa yang lebih unggul? Ini adalah pemikiran banyak orang. Saya khawatir Wang Chen tidak akan bisa bertahan. Itu adalah Dewa Suci. Ya, Dewa Suci adalah penguasa Gunung Sainte. Apakah dia tidak mampu menghadapi Wang Chen? Meskipun Wang Chen kuat, dia baru saja bangkit. Dan Dewa Suci adalah sosok legendaris. Beberapa orang hanya bisa menghela nafas. Wang Chen, sayang sekali. Menurut pendapat banyak orang, Wang Chen tidak akan mampu bertahan dalam pertempuran ini. Faktanya, itulah yang terjadi. Darah menyembur kemana-mana. Semua tulang di tubuhnya sepertinya patah. Di medan perang, Wang Chen mengeluh tanpa henti. Dia telah menunjukkan kecepatannya secara ekstrim. Meski begitu, dia masih ditekan oleh Dewa Suci dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik sama sekali. Baru pada saat inilah Wang Chen menyadari bahwa ada kesenjangan yang begitu besar antara dia dan Dewa Suci. Apakah benar-benar tidak ada harapan? Wang Chen tidak bisa menahan perasaan putus asa di hatinya. Bagaimana dia bisa menghadapi Dewa Suci seperti itu? Hahaha, Wang Chen, ku bilang hari ini adalah hari kematianmu. Huh, kreasimu ditakdirkan menjadi milikku. Kamu sangat cepat, tetapi kamu tidak lebih cepat dariku. Wang Chen mundur selangkah demi selangkah. Sang Dewa Suci mencibir. Pemimpin Suci sedang dalam suasana hati yang baik saat dia melihat Wang Chen, yang dikelilingi oleh bahaya dan kelelahan. Apakah Wang Chen sangat kuat? Sangat kuat. Namun, bagi Dewa Suci, Wang Chen masih tidak berarti. Bagaimanapun, mereka tidak berasal dari dunia yang sama. Jadi bagaimana jika dia adalah penerus Dewa Sejati? Ada perbedaan kekuatan. Bagaimana Wang Chen saat ini bisa bersaing dengannya? Hari ini, dia ingin membunuh Wang Chen. Membunuh. Memikirkan hal ini, pemimpin Suci melepaskan kecepatannya hingga ekstrim dan menyerang Wang Chen lagi. Bajingan. Melihat kecepatan Holy Master tiba-tiba meningkat, dan dalam sekejap, Sabit Grim Rapper telah mendarat. Wang Chen basah kuyup oleh keringat dingin. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan tubuhnya hampir mati rasa. Organ dalamnya hancur, dan Wang Chen mengungkapkan ekspresi sedih. Tidak cukup hanya membunuhku. Dengan tatapan keras kepala di matanya, Wang Chen meraung keras. Holy Lord ingin membunuhnya begitu saja. Tidak, ini tidak cukup. Cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Apakah Holy Lord benar-benar berpikir bahwa ini adalah batas kemampuannya? Jika itu masalahnya, maka itu salah. Inkarnasi, gabungkan. Begitu tubuhnya diledakkan, Wang Chen menahan pergolakan darahnya dan rasa sakit yang menyayat hati saat dia meraung keras. Desir, desir, desir. Ekspresi Wang Chen serius saat dia menjepit segel di tangannya. Wang Chen masih punya trik di lengan bajunya. Dia belum mencapai batasnya. Setidaknya, dia belum memanggil inkarnasinya. Kali ini, ketika dia datang ke pavilion pembantaian naga untuk pertempuran terakhir, Wang Chen sudah melakukan semua persiapan. Tentu saja, dia membawa inkarnasinya. Namun, untuk menyembunyikannya, Wang Chen telah menyegel inkarnasinya di dalam tubuhnya. Inkarnasi lima elemen di segel di dunia dantian Wang Chen beresonansi dengan pohon lima elemen. Dan sekarang, Wang Chen telah membuka segelnya. Dia ingin menyatu dengan inkarnasi. Keuntungan terbesar dari inkarnasi lima elemen adalah dapat menyatu dengan Wang Chen. Ledakan. Saat Wang Chen mencubit segel di tangannya, segel di dunia dantiannya terlepas. Dalam sekejap, inkarnasi Wang Chen menyatu dengan tubuh utamanya. Angin kencang menderu-deru. Saat inkarnasi menyatu, aura Wang Chen benar-benar meningkat dengan mantap. Bagaimana ini bisa terjadi? His, Wang Chen masih memiliki kekuatan tersisa. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya benar-benar merasakan dunia berguncang. Ini, inilah kekuatan lima elemen. Apa yang dilakukan Wang Chen? Mengapa kekuatan lima elemen di dunia tampaknya melonjak ke arahnya? Perubahan mendadak Wang Chen mengejutkan orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh. Hal itu juga membuat anggota keluarga Wang yang khawatir menghela nafas lega. Baru saja, Wang Chen berada dalam situasi putus asa. Seberapa khawatirnya keluarga Wang? Sosok Wang Yan bahkan sudah berlari keluar, siap bergerak. Meskipun dia tahu bahwa campur tangan saat ini berbahaya, Wang Yan tidak peduli tentang hal lain. Namun, perubahan mendadak Wang Chen membuat Wang Yan menghentikan langkahnya. Mata semua orang membelalak. Ternyata Wang Chen masih memiliki sisa tenaga. Merasakan aura Wang Chen yang meningkat, penonton semakin terkejut. Trik apa lagi yang dilakukan Wang Chen? Di mana batasannya? Dengan mata terbelalak, banyak orang menahan nafas saat melihat Wang Chen, yang rambut panjangnya menari tertiup angin seperti Dewa Iblis. Hmm. Pemimpin suci secara alami merasakan situasi Wang Chen. Pemimpin suci, yang mengejar Wang Chen, mau tidak mau menyipitkan matanya ketika dia merasakan situasi Wang Chen. Apakah aku masih meremehkanmu? Inilah kekuatan lima elemen. Mungkinkah kamu? Mata pemimpin suci melebar. Perubahan mendadak pada Wang Chen dan perubahan kekuatan lima elemen membuat pemimpin suci mengerutkan alisnya. Mungkinkah kamu telah menyempurnakan inkarnasi lima elemen yang legendaris? Seru pemimpin suci. Sekarang, ayo bertarung lagi. Wang Chen tidak peduli dengan pemimpin suci yang terkejut itu. Saat inkarnasi bergabung dengan Wang Chen, aura Wang Chen sekali lagi meningkat hingga batasnya. Astaga! Sosoknya melintas dan mengoyak langit dan bumi, langsung menjauhkan dirinya dari pemimpin suci. Terengah-engah, Wang Chen memandang pemimpin suci, yang terkejut, dan mendengus tanpa ekspresi. Membunuh. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen mengaktifkan kekuatan lima elemen dan meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang benar-benar baru. Sangat cepat. Bahkan cahayanya pun tidak bisa terlihat jelas. Ini adalah kecepatan Wang Chen. Wajah pemimpin suci berubah serius. Hahaha. Bagus. Sangat bagus. Wang Chen, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Anda benar-benar menyempurnakan inkarnasi yang menantang surga. Haruskah saya mengatakan bahwa Anda sangat beruntung? Atau haruskah saya mengatakan bahwa Anda tidak beruntung? Karena kamu telah bertemu denganku. Kecepatan Wang Chen meningkat ke tingkat tertentu, dan dia bahkan menekan pemimpin suci. Hal ini membuat pemimpin suci tertawa keras. Pemimpin suci yakin bahwa Wang Chen pasti telah menyempurnakan inkarnasi lima elemen. Selain itu, Wang Chen telah bergabung dengan inkarnasi lima elemen dan menggunakan kekuatan inkarnasi lima elemen untuk lebih mengintegrasikan dirinya dengan langit dan bumi, menampilkan kekuatan lima elemen secara ekstrim. Ini adalah hal yang mengejutkan. Tapi itu juga sesuatu yang membuat orang bersemangat. Meskipun pemimpin suci menentang surga, dia masih kekurangan sesuatu. Lebih baik dikatakan bahwa itu adalah kekuatan lima elemen. Pemimpin suci hanya bisa mengendalikan empat dari lima elemen. Dia masih tidak dapat memahami kekuatan lima elemen kelima, bahkan setelah mendapatkan harta surga dan bumi. Namun, inkarnasi lima elemen memberikan harapan kepada pemimpin suci. Jika dia bisa membunuh Wang Chen, merebut inkarnasi lima elemen Wang Chen, dan menyempurnakannya menjadi inkarnasinya sendiri, akankah dia mampu menembus lapisan belenggu itu dan memahami kekuatan lima elemen? Jika dia bisa memahami kekuatan lima elemen, apakah dia masih terkurung pada level itu? Tidak. Dia bisa melangkah ke level baru dan sepenuhnya menggantikan posisi dewa sejati. Bagaimana mungkin pemimpin suci tidak bersemangat ketika memikirkan hal ini? Hahaha, Wang Chen. Bagus. Sangat bagus. Perencanaan saya selama jutaan tahun, bukankah itu semua untuk menemukan peluang yang tidak disengaja? Apa gunanya aku bagi dunia ini? Jika saya memiliki kesempatan yang tidak disengaja, saya bisa menyerap pada dunia ini. Karena di masa depan, seluruh dunia akan merangkak di bawah kakiku. Kamu menghancurkan rencanaku, tapi kamu memberiku harapan. Haha, ini enak sekali. Wajah pemimpin suci memerah karena kegembiraan. Ledakan. Menyatukan aura mereka, pemimpin suci dan Wang Chen bersatu lagi. Ledakan. 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 Suara ledakan terdengar terus-menerus. Seluruh dunia telah dikorbankan untuknya. Pada saat ini, seiring dengan meningkatnya kekuatan Wang Chen, pertarungan antara dia dan pemimpin suci tidak lagi sepihak. Wang Chen mengandalkan kecepatannya yang menakutkan dan peralihan kekuatan lima elemen yang sempurna untuk akhirnya mulai melawan dan bahkan melakukan serangan balik. Pedang penghancur matahari. Setelah bertukar ratusan gerakan, Wang Chen akhirnya menemukan harapan di dunia yang hancur. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia menggunakan pedang penghancur matahari. Ini adalah kemampuan ilahi hebat lainnya yang digunakan Wang Chen. Pedang penghancur matahari, yang menyatu dengan dao ekstrim, naik ke tingkat yang benar-benar baru. Saat pedang itu turun, ia membelah kubah surga. Dengan gelombang udara yang seperti letusan gunung berapi, gerakan ini berubah menjadi trik matahari yang menekan pemimpin suci. Sungguh kemampuan ilahi yang luar biasa dan kuat. Blokir untukku. Pada saat ini, pedang penghancur matahari yang digunakan Wang Chen akhirnya membuat pemimpin suci merasa terancam. Peralihan dan penggabungan sempurna kekuatan lima elemen memungkinkan Wang Chen menutup jarak antara dia dan pemimpin suci seminimal mungkin. Swash swash swash. Pemimpin suci menyatukan kedua tangannya dan dengan cepat membentuk segel. Raungan bumi yang hebat. Dalam sekejap mata, setelah membentuk ratusan segel, pemimpin suci juga menggunakan kemampuan ilahi yang kuat. Ledakan. Seluruh tanah meledak. Dunia hancur, langit gelap dan suram. Kegelapan mulai melawan cahaya dan panas yang dilepaskan oleh pedang penghancur matahari milik Wang Chen. Ini adalah pertarungan antara terang dan gelap. Ini adalah pertarungan antara panas dan es. Bumi tak berujung tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi binatang mengaum yang membubung ke langit dan bertabrakan dengan pedang penghancur matahari milik Wang Chen. Saat ini, dunia sedang kiamat. Saat ini, dunia berubah menjadi kekacauan. Ledakan. Akhirnya, ketika trik matahari dan binatang bertabrakan, inilah tabrakan antara langit dan bumi. Ini adalah pertarungan antara terang dan gelap. Dunia berada dalam kekacauan total. Seluruh koilet dragon mountain meraung dan meratap. Auranya menyapu puluhan ribu meter, memaksa penonton mengungsi demi nyawa mereka. Gelombang kejut itu membelah seluruh gunung naga melingkar menjadi dua. Segala sesuatu dalam jarak seratus ribu meter diratakan. Gunung yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh gelombang kejut yang mengerikan ini. Saat ini, bahkan gunung dan sungai pun hancur. Pada saat ini, semua dewa dan Buddha di langit menghilang. Pada saat ini, seolah-olah langit dan bumi terbelah. Ah! Mata Wang Chen memerah saat dia meraung, dan energinya terus terfokus. Mengaum. Pemimpin suci meraung dengan ekspresi galak. Ledakan. Setelah kebuntuan ini berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui, kegelapan dan cahaya menyatu dan berubah menjadi kabur. Akhirnya, dengan suara gemetar lembut, senjata energi unsur Wang Chen runtuh. Embryo pedang reinkarnasi menjerit dan terbang ke langit. Akhirnya, binatang raksasa yang terbentuk dari bumi itu roboh sambil mengeluarkan suara gemuruh. Energi abu-abu buram itu mengalir ke awan dengan suara gemuruh yang keras, menciptakan lubang di langit yang hancur. Awan petir yang tak berujung juga tersebar oleh energi abu-abu buram ini dan runtuh. Of! Di dunia yang kabur dan kacau, dua bunga darah bermekaran di langit dan menyatu menjadi badai. 3302 Darah segar muncrat. Setelah satu kali pertukaran, tubuhnya terkoyak. Tulang putihnya yang mengerikan terkena amukan angin. Buk-buk-buk. Setelah mundur seribu meter, Wang Chen akhirnya menstabilkan tubuhnya dan terengah-engah. Darah mewarnai tanah menjadi merah. Daging dan darah menutupi tanah. Luka parah. Setelah satu kali pertukaran, Wang Chen masih terluka parah. Saya masih dirugikan. Menahan rasa sakit, ekspresi Wang Chen jelek. Ribuan meter jauhnya, Holy Lord juga telah menstabilkan tubuhnya. Namun, kondisinya jelas jauh lebih baik daripada kondisi Chen Xiaobei. Saat ini, selain darah yang mengalir dari sudut mulut Holy Lord dan wajahnya yang sedikit pucat, apakah ada masalah lain? Tidak ada apa-apa. Ini cukup untuk menjelaskan situasinya. Bahkan pada tahap ini, Wang Chen masih dirugikan. Bagaimana Wang Chen bisa menerima ini? Setelah menggabungkan inkarnasi lima elemen, Wang Chen sekarang berada di puncaknya. Bagaimana dengan yang mulia? Kekuatannya jelas jauh lebih besar dari ini. Orang harus tahu bahwa ketika Tuhan Suci bertarung dengan Chen Xiaobei, dia juga menanggung tekanan hukum surgawi. Meskipun Chen Xiaobei tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk melemahkan tekanan hukum surgawi. Bahkan Wang Chen bisa merasakan tekanan hukum surgawi. Jika Holy Lord mengabaikan segalanya, apa yang akan terjadi padanya? Aku takut. Aku akan terbunuh seketika, kan? Ini adalah hal yang paling tidak bisa diterima dan mengerikan bagi Wang Chen. Tubuh tempering bintang. Dengan ekspresi garang, Wang Chen buru-buru menggunakan Star God Scroll dan Star Tempering Body. Kekuatan bintang-bintang diserap secara gila-gilaan. Wang Chen ingin menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk memulihkan tubuhnya. Dalam keadaan seperti itu, daging dan darah mulai beregenerasi di tulang putih Wang Chen yang mengerikan. Hahaha, Wang Chen, kamu hanya biasa saja. Kekuatanmu meningkat pesat. Namun, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini? Saya harus mengatakan, dalam jutaan tahun, Anda adalah orang pertama yang membuat saya merasakan sakit. Sekarang, kamu bisa mati dalam kemuliaan. Wang Chen berpacu dengan waktu untuk memulihkan tubuh fisiknya, tetapi Dewa Suci sudah mengatur nafas. Melihat Wang Chen, pemimpin Suci memiliki senyum dingin di wajahnya. Pedang penjagal matahari bulan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pemimpin Suci membentuk segel jimat lainnya. Lalu, dia mengayunkan tangannya ke bawah. Ledakan. Namun, tebasan biasa di udara ini menyebabkan kejadian yang mengejutkan terjadi. Energi tanpa batas terkondensasi di langit dan bumi, berubah menjadi pedang bulan sabit. Itu turun dari awan dan menebas Wang Chen dengan kecepatan yang mengerikan. Sosoknya tampak membeku. Niat membunuh yang kuat menyelimuti area tersebut. Murid Wang Chen tiba-tiba berkontraksi. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa. Bahkan jika dia ingin menghindar, sulit baginya untuk melakukannya. Kemampuan ilahi macam apa ini? Kekuatan ilahi yang luar biasa. Bahkan jika ini adalah seni mistik hebat, itu tetap merupakan seni mistik hebat yang terkemuka. Wang Chen merasa seluruh dunia menekannya. Wang Chen merasa semua bintang di langit menekannya. Tingkat kekuatan ilahi ini membuat Wang Chen merasa putus asa. Menghindari. Sudah terlambat. Dia tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Kulit kepala Wang Chen mati rasa. Huff. Jangan terlalu sombong. Namun, saat Wang Chen merasa tidak nyaman dan kulit kepalanya mati rasa, dengusan familiar terdengar. Kedepan, Wang Chen melihat sosok ilusi melintasi kehampaan dan muncul di hadapannya. Istirahatlah untukku. Dikelilingi oleh amukan api, sosok yang tiba-tiba muncul meninju dengan kedua tinjunya, menghalangi pedang matahari dan bulan. Kakak laki-laki. Melihat ini, Wang Chen berseru. Wang Yan. Itu benar. Jika bukan Wang Yan yang muncul di sini, siapa lagi yang bisa melakukannya? Wang Chen tidak menyangka Wang Yan ada di sini. Dia benar-benar muncul di sini. Saat dia sangat membutuhkan bantuan, sosok familiar itu berdiri di depannya. Wang Chen mau tidak mau merasakan semacam emosi menyebar di dalam hatinya. Seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Saat itu, bukankah Wang Yan selalu berdiri di depannya tanpa ragu-ragu? Kakak, bisakah kamu memblokirnya? Sambil merasa tersentuh, Wang Chen juga merasa khawatir. Ledakan. Awan bergulung, dan saat Wang Yan meninju dengan kedua tinjunya, tanda misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di lengannya. Saat cahaya meledak, awan mengembun menjadi binatang bintang raksasa yang belum pernah dilihat Wang Chen sebelumnya. Binatang bintang raksasa itu berwarna hitam legam, dan sisiknya seperti gletser. Binatang bintang raksasa tanpa rasa takut bertabrakan dengan pedang bulan purnama, seolah ingin menginjak pedang itu. Ledakan. 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 Wang Chen dan semua orang yang berjarak seratus ribu meter dapat melihat pemandangan ini dengan jelas. Mereka bahkan bisa mendengar jantung binatang bintang raksasa yang dipadatkan oleh tinju Wang Yan berdetak seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri. Inilah jantung Shuro. Wang Chen segera menemukan rahasia di baliknya. Monster bintang raksasa ini bukanlah serangan biasa. Monster bintang raksasa ini adalah salah satu spesies paling kuat di alam semesta. Saat dipadatkan oleh jantung Shuro dan lengan Shuro, sisi hitam legam di tubuhnya mungkin merupakan perisai paling kuat di dunia ini. Bagaimana ini mungkin? Ya Tuhan, ini. Ini adalah Star Beast. Mengapa Totem Shuro muncul di sini? Kamu. Kamu. Wang Chen dan banyak lainnya dikejutkan oleh Star Behemoth yang berwarna hitam legam. Aura kekerasan membuat semua orang merasa tercekik. Saat mereka masih sok, seruan Lord Shane terdengar. Untuk pertama kalinya, dia tampak panik. Star Beast. Totem Shuro. Itu benar. Ini adalah bintang binatang Shuro. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tapi bagaimana mungkin dia tidak mengetahui orang seperti apa Lord Shane itu. Lord Shane mengetahui teror Star Beast ini dengan sangat baik. Saat itu, dia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana Star Beast menginjak-injak dewa dan iblis. Star Beast top itu bahkan bisa menginjak-injak God King. Wang Yan. Itu kamu. Anda telah menggabungkan hati Sura dan lengan Sura. Bagaimana Lord Shane melihat ekspresi dingin di wajah Wang Yan saat dia menatapnya. Melihat Wang Yan, jantung Lord Shane berdebar kencang. Wang Yan, yang telah mendorong kekuatannya hingga batasnya, ditutupi oleh tanda hitam legam. Dia tampak sangat aneh. Daging di tubuhnya menonjol, seolah mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Aura kekerasan yang datang dari kedalaman alam semesta terlalu familiar. Wang Yan telah menyatukan hati Sura dan lengan Sura. Itu adalah hati Sura dan lengan Sura yang legendaris. Tidak, Wang Yan, jangan berani-berani menghentikanku. Meskipun Guru Suci terkejut, dia masih mengertakan gigi dan meraung. Penampilan Wang Yan berubah. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan langkah Holy Lord hari ini. Di dunia ini, dia tidak terkalahkan. Dia ingin menginjak-injak segalanya. Wang Chen sangat kuat. Wang Yan sangat kuat. Terus, Lord Shane tidak akan membiarkan mereka menantangnya. Istirahatlah untukku. Energi tak berujung mengalir ke Pedang Bulan Purnama. Holy Lord menggunakan Pedang Bulan Purnama untuk melawan binatang galaksi. Ledakan. Sebuah lampu menyala. Dalam sekejap mata, Pedang Bulan Sabit itu bertabrakan dengan galaktik bis. Sebuah ledakan mengerikan terjadi, menyebabkan banyak orang merasa seolah-olah dunia berputar di sekitar mereka. Suara mendesing. Di tengah badai, Wang Chen, yang tubuhnya belum pulih sepenuhnya, terlempar. Di tengah badai, Wang Yan mundur selangkah demi selangkah. Di tengah badai, Lord Shane berjuang untuk bertahan. Mendesis. Di tengah angin kencang, terdengar suara gesekan yang tajam. Percikan terbang kemana-mana saat cahaya meledak. Mengaum. Dalam kegelapan, auman binatang raksasa terdengar. Di langit, sepertinya ada beberapa sisik yang berterbangan. Bila bulan Sabit, yang menyatu dengan cahaya matahari dan bulan, perlahan ditelan kegelapan. Ledakan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, auman binatang raksasa itu berubah menjadi ratapan sedih. Darah hitam pekat berceceran di mana-mana. Astaga. Wang Yan memuntahkan darah segar saat dia mundur. Ding. Di sisi lain, saat binatang raksasa itu menghilang, terdengar suara nyaring. Bila bulan Sabit telah benar-benar runtuh, berubah menjadi cahaya bintang yang tersebar di mana-mana. Lord Shane memuntahkan setegup darah lagi. Tubuhnya gemetar saat dia mundur. Ah, Wang Yan, tidak bisa dimaafkan. Setelah mundur seratus meter, Lord Shane meraung sambil melihat ke arah Wang Yan yang pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah pedang bulan Purnama miliknya. Kemampuan ilahi yang hebat ini hampir merupakan teknik terlarang. Langkah ini cukup untuk membunuh siapapun di medan perang. Awalnya, langkah ini bisa membunuh Wang Chen yang terluka parah dalam satu tarikan napas. Tanpa diduga, hal itu dihentikan oleh Wang Yan. Tidak hanya pedang bulan Sabitnya yang hancur, namun jiwanya juga mengalami guncangan yang sangat besar. Hanya Lord Shane yang tahu berapa banyak kekuatan jiwanya yang telah dia konsumsi saat dia bertarung melawan Galactic Beast. Ini sungguh tidak terbayangkan. Konsumsi kekuatan jiwanya yang berlebihan telah melemahkan perlawanan Lord Shane terhadap jalan surga. Sekarang, dia menghadapi situasi yang menyusahkan. Bagaimana mungkin Lord Shane tidak marah? Dengan kekuatannya, dia benar-benar bisa menyapu medan perang. Tapi sekarang, dia mendapat masalah karena dua bersaudara, Wang Chen dan Wang Yan. Bagaimana dia bisa memaafkan mereka? Niat membunuh yang gila melonjak. Lord Shane memuntahkan seteguk darah saat wajahnya menjadi dingin. Sudah berapa tahun? Sejak zaman abadi, dia tidak pernah menderita kerugian sebesar ini. Bahkan ketika dia menghadapi lelaki tua dari pavilion pembantaian naga itu, dia belum pernah mengalami pertempuran sengit seperti ini. Setidaknya, dia belum pernah melihat pertempuran seperti itu di medan perang ini. Mengaum. Memikirkan hal ini, Lord Shane meraum. Mengabaikan segalanya, tubuh Lord Shane berubah menjadi pedang tajam dan menembak ke arah Wang Yan. Dia ingin membunuh Wang Yan. Pria terkutuk ini tidak kalah mengancamnya dengan Wang Chen. Faktanya, kerusakan yang ditimbulkan oleh gerakan ini sangat-sangat besar. Tuan Suci, ini bukan giliranmu untuk menjadi sombong. Terimalah pukulanku. Namun, Lord Shane, yang kehilangan kesempatan terbaik, ingin membunuh Wang Yan. Bagaimana dia masih punya kesempatan? Di dalam lubang besar tempat Coilet Dragon Mountain berubah, Wang Chen sudah mengatur nafas. Mengetahui bahwa Wang Yan harus menanggung beban yang sangat besar setelah menggunakan gerakan ini dan tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat. Bagaimana Wang Chen bisa memberi kesempatan kepada Holy Lord untuk membunuh Wang Yan? Kakak telah membantunya menahan serangan fatal itu. Sekarang giliran Wang Chen. Pemisah kejadian. Tanpa menahan diri, Wang Chen menggunakan genesis splitter. Wang Chen menggunakan kekuatan Suci kekacauan ini. Wang Chen ingin melihat seberapa kuat Lord Shane. Dia tidak bisa menghadapi Lord Shane sendirian, tetapi dengan bantuan kakak, apa yang harus ditakuti Wang Chen? Hari ini, kedua bersaudara itu akan membunuh Dewa. 3.303. Kemunculan Wang Yan membantu Wang Chen menghilangkan banyak tekanan dan memberi waktu bagi Wang Chen. Saat Wang Yan bertarung melawan pemimpin Suci, tubuh Wang Chen pulih dengan cepat dengan bantuan kekuatan bintang yang menakutkan. Meski wajahnya masih pucat dan badannya masih mati rasa, kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Setidaknya, kemampuan bertarung Wang Chen tidak terlalu terpengaruh. Di sisi lain, bagaimana dengan leader Holy? Dalam pertukaran pukulan dengan Wang Yan, dia mungkin cukup menderita. Dalam keadaan seperti itu, melihat pemimpin Suci menerkam ke arah Wang Yan, bagaimana Wang Chen bisa membiarkan dia berhasil. Sambil meraung, memanfaatkan momen ini, Wang Chen langsung meluncurkan teknik Big Bang. Kemampuan ilahi biasa dan kemampuan ilahi agung tidak dapat lagi melakukan apapun terhadap Tuhan ilahi. Perbedaan kemampuan mereka berarti Wang Chen harus menggunakan teknik yang melampaui batas kemampuannya. Satu-satunya teknik yang dapat dipilih Wang Chen adalah kuali langit dan bumi, teknik Big Bang, dan God Punisher. Di antaranya, teknik Big Bang jelas merupakan teknik yang paling praktis. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Ledakan. Energi di sekelilingnya dimobilisasi. Setelah bergabung dengan perwujudannya, teknik Big Bang Wang Chen ditingkatkan ke level lain. Dengan sebuah pukulan, langit dan bumi hancur. Di tengah suara gemuruh, angin dan hujan menyapu. Seluruh dunia gelap gulita seolah-olah telah kembali ke era kacau. Langit dan bumi terbalik, seluruh jalan surga dan jalan sudah tidak ada lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini, ini adalah teknik dewa sejati. Mengapa itu muncul di sini? Gelombang udara yang kuat itu melanda, dan seluruh dunia jatuh ke dalam kekacauan. Pada saat ini, bahkan ekspresi guru suci pun berubah drastis. Dia pernah melihat teknik ini sebelumnya. Setidaknya, Lider Holly tahu betapa kuatnya teknik ini. Karena ini adalah teknik dewa sejati. Selain itu, itu adalah salah satu teknik terkuat dari dewa sejati. Sekarang, Wang Chen menggunakan teknik ini. Bagaimana mungkin Lider Holly tidak terkejut? Sial, kuil. Anda pasti mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja di kuil. Ekspresi pemimpin suci berubah menjadi ganas. Wang Chen pasti mendapatkan teknik ini di kuil. Ini adalah satu-satunya kemungkinan. Bajingan. Hal ini membuat pemimpin suci sangat enggan. Dia telah melindungi Gunung Sainte selama jutaan tahun. Dia telah melindungi kuil selama jutaan tahun. Untuk mendapatkan peluang di dalam kuil, berapa banyak upaya yang dilakukan orang suci. Berapa yang dia bayar. Tapi apa hasilnya? Hasilnya adalah dia bahkan tidak bisa menyentuh kitab suci di kuil. Pada akhirnya, Wang Chen yang mengambilnya. Bagaimana pemimpin suci bisa menerima ini? Khususnya, ketika dia mengetahui bahwa peluang dalam kitab suci adalah langkah yang diturunkan oleh dewa sejati, pemimpin suci mengertakan gigi. Ya Tuhan, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Tidak, aku akan menghancurkan penerusmu, dan aku akan menghancurkan rencanamu sepenuhnya. Kengganan, kegilaan, kemarahan. Terlalu banyak emosi membanjiri dirinya, menyebabkan guru suci mengaum seperti binatang buas. Melihat kekuatan seluruh dunia primal chaos yang menekannya, seolah-olah dunia itu akan menghancurkannya hingga menjadi kehampaan, sang guru ilahi mengertakkan gigi. Cahaya ilahi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pemimpin suci mengeluarkan harta miliknya. Ini adalah harta karun yang telah diwariskan dari zaman abadi. Ini adalah salah satu harta karun terkuat di Gunung Sainte. Bas. Di bawah kendali pemimpin suci, harta karun seukuran telapak tangan tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi tujuh warna. Astaga. Cahaya ilahi menyapu dunia primal chaos. Kemanapun cahaya ilahi lewat, dunia kekacauan primal tampak menjadi lebih jelas. Cahaya ilahi tujuh warna terus menyebar, berubah menjadi sungai panjang yang panjangnya jutaan meter, seolah-olah akan menyucikan seluruh dunia. Istirahatlah untukku. Memimpin cahaya ilahi, pemimpin suci berteriak dengan keras. Dengan cahaya ilahi, dia menuju genesis splitter milik Wang Chen. Gemuruh. Gunung naga melingkar, yang telah berubah menjadi reruntuhan, runtuh lagi di bawah benturan dua energi. Saat kedua energi itu bertabrakan, seluruh dunia sepertinya telah terdesak. Bumi adalah langit, dan langit adalah bumi. Langit dan bumi terbalik. Ledakan. 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 Ledakan terdengar dari dunia primal chaos. Garis cahaya ilahi dan Wang Chen bertahan. Buka untukku. Tubuh Wang Chen gemetar, dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Wajahnya menjadi lebih pucat. Harta yang sangat kuat. Cahaya ilahi yang sangat kuat. Wang Chen merasa seolah-olah tubuhnya akan dimurnikan. Saat ini, jika Wang Chen menghela nafas lega, genesis splitter miliknya akan sia-sia. Bagaimana Wang Chen bisa membiarkan semua usahanya sebelumnya sia-sia? PT UI. Menyemburkan seteguk esensi darah, Wang Chen meraung keras. Ledakan. Dia sudah mengerahkan semua energi yang bisa dia gunakan. Energi di sekelilingnya melonjak, dan energi dunia melonjak, semuanya menyatu menjadi serangan ini. Saat gelombang aura kuat menyatu dengan esensi darah Wang Chen, Wang Chen sekali lagi meledak dengan energi yang menakutkan. Astaga. Akhirnya kebuntuan pun terpecahkan. Di bawah energi mengerikan Wang Chen, cahaya ilahi dihancurkan oleh Wang Chen. Wang Chen menahan cahaya ilahi dan bergegas menuju Saint Soverein. Ketika seberkas cahaya ilahi itu benar-benar hancur, energi genesis splitter milik Wang Chen hampir habis. Bang. Energi terakhir bertabrakan dengan Saint Soverein. Suara seperti tabrakan bintang bergema. Tiba-tiba, hujan darah memenuhi langit. Seluruh dunia primal chaos menjadi jelas. Di tengah hujan darah itu, dunia tampak sangat aneh. PT UI. Petui. Petui. Semburan darah, Wang Chen dan Saint Soverein dikirim terbang mundur pada saat yang sama. Setelah terbang mundur sejauh seribu meter, Wang Chen akhirnya memantapkan tubuhnya. Sayang sekali. Terengah-engah, Wang Chen memandang Saint Soverein, yang juga telah memantapkan tubuhnya. Dia hanya bisa menghela nafas. Hampir. Sedikit lagi. Jika energi genesis splitter tidak dikonsumsi terlalu banyak, Saint Soverein akan berada dalam bahaya, bukan? Pada saat cahaya dewa dihancurkan, Guru Suci benar-benar terlihat di hadapannya. Hal ini membuat Wang Chen merasa kasihan. Namun, bukan berarti dia tidak mendapatkan apapun. Dalam pertukaran pukulan ini, Wang Chen jelas lebih unggul. Mereka telah melukai Saint Master. Apalagi lukanya tidak ringan. Lebih penting lagi, Wang Chen merasa bahwa tekanan dao surgawi semakin kuat. Situasinya tanpa sadar berbalik. Sudut mulut Wang Chen menyeringai. Shuro. Saat Wang Chen mencibir, Wang Yan, yang mengatur nafas, menyerang lagi. Dengan kerja tim Wang Chen dan Wang Yan, jelas bahwa mereka tidak bermaksud memberikan kesempatan kepada Holy Lord untuk mengatur nafas. Setelah genesis splitter karya Wang Chen, Wang Yan memerankan surah Heaven. Lengan surah bersinar dengan cahaya tak terbatas. Dalam sekejap mata, saat tangan Wang Yan membentuk segel, suara gemuruh yang sepertinya datang dari dasar neraka meledak. Dalam kehampaan, Shuro setinggi seribu zang muncul. Langit dan bumis akan bergetar karena Shuro ini membunuh. Suara serak keluar dari mulut surah. Seketika, Shuro raksasa itu menekan Holy Lord. Ark, patung dewa tertinggi. Setelah terkena genesis splitter milik Wang Chen, organ dalam Holy Lord mulai retak. Sebelum dia bisa mengatur nafas, Wang Yan menyerang lagi. Hal ini membuat Holy Lord mengertakkan gigi karena kebencian. Kedua saudara terkutuk ini benar-benar memaksanya mengalami kesulitan seperti itu. Sambil mengaum, Holy Lord tidak peduli dengan hal lain. Wang Chen dan Wang Yan telah membuat Holy Lord merasakan ancaman yang besar. Menghadapi asura yang menindasnya, Holy Lord secara langsung menggunakan seni dewa yang kuat dan tak terbatas. Teknik ilahi ini tidak kalah dengan pedang bulan purnama, bilah matahari dan bulan. Ledakan. Saat Holy Lord menjadi murka, seluruh tanah tampak berguncang. Tiba-tiba, patung dewa tertinggi muncul di belakang Holy Lord. Dengan tiga kepala dan enam lengan, ia tampak seperti Raja Shuro. Namun, dibandingkan dengan Raja Shuro, patung dewa ini memiliki ekspresi yang serius. Merusak. Saat patung dewa ini muncul, ia langsung menamparkan kekosongan dengan telapak tangannya, mencoba memblokir surga Shuro. Gunung dan sungai runtuh. Pertarungan antara dua patung dewa ini sepertinya telah membuat seluruh dunia berada dalam kekacauan. Retakan ganas muncul di kehampaan, dan pecahan kehampaan tersedot ke dalam pusaran ruang yang bergejolak. Angin yang menakutkan dan dunia yang terdistorsi membuat orang luar tidak mungkin melihat pertempuran dengan jelas. Yang bisa mereka dengar hanyalah serangkaian ledakan dan raungan kemarahan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, seluruh tanah tenggelam jauh ke dalam tanah. Kemudian, serangkaian ledakan dahsyat terdengar. Seluruh pegunungan Coiling Dragon, yang panjangnya puluhan juta meter, berubah menjadi kawah tak terbatas di tanah. Cahaya ilahi melonjak ke langit. Energi klon surga Shuro dan patung dewa tertinggi melesat ke langit pada saat yang bersamaan. Bintang-bintang bergerak, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Saat ini, dunia menjadi gelap gulita. Terang dunia tertutupi. Buk, buk, buk. Di dunia jurang yang dalam, Wang Yan sekali lagi terlempar keluar dengan pertukaran pukulan ini. Darah disemprotkan terus-menerus. Holy Lord juga terpaksa mundur. Di bawah serangan menjepit Wang Chen dan Wang Yan, Holy Lord perlahan-lahan kehilangan keunggulannya. Phoenix menari di sembilan surga. Saat Holy Lord masih mundur, sebelum Wang Chen dapat melakukan gerakan lain, sebelum Wang Yan dapat menstabilkan tubuhnya, sebuah teriakan ringan terdengar. Memekik. Dengan peluit panjang, dunia yang gelap gulita menjadi terang. Seekor burung phoenix menyala-nyala yang panjangnya puluhan ribu kaki terbang keluar dan menerkam ke arah pemimpin suci. Yosin Yan. Setelah Wang Chen dan Wang Yan, Yosin Yan juga ikut serta dalam pertempuran. Saat ini, ekspresi Yosin Yan serius. Dia menginjak burung phoenix yang menyala-nyala dan berlari menuju Holy Lord dengan kecepatan yang mengerikan. Bang, bang, bang. Api beterbangan kemana-mana, dan dunia menjadi panas dan kering. Serangkaian ledakan terdengar terus-menerus. Pertukaran jurus ini sangat menarik. Kekuatan yang ditunjukkan Yosin Yan membuat Wang Chen menghirup udara dingin. Dia tidak tahu peluang apa yang diperoleh Yosin Yan, dan dia tidak tahu apa yang dialaminya. Wang Chen tiba-tiba merasa kekuatan Yosin Yan tidak kalah dengan puncak sembilan tahap budidaya ulang. Dia bahkan telah mencapai puncak dari sembilan tahap budidaya ulang. Sayangnya, meskipun serangan Yosin Yan sangat kuat, pada akhirnya serangan itu diblok oleh Holy Lord. Setelah burung phoenix dihancurkan, Yosin Yan terlempar. Mengingat kekuatan bertarung Yosin Yan, masih sulit baginya untuk menembus pertahanan Holy Lord. Pada saat ini, kekuatan Holy Lord ditampilkan sepenuhnya. Bahkan di bawah tekanan aksiomas surgawi, dia masih mampu bertahan melawan kegigihan Wang Chen, Wang Yan, dan Yosin Yan. Dia bahkan bisa menimbulkan ancaman besar kapan saja. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani sendiri oleh Wang Chen dan yang lainnya. Namun, dengan tambahan Yosin Yan dan penindasan aksiomas surgawi, Wang Chen tahu bahwa skala kemenangan mulai miring. 3.304 Sekaranglah waktunya. Waktunya sudah matang. Wang Chen tidak punya waktu untuk berpikir saat dia melihat Yosin Yan dikirim terbang. Wang Chen bergerak sementara pemimpin suci mengatur nafas. Hatinya ada di sana, dan waktunya telah tiba. Kekuatan pemimpin suci telah melemah secara signifikan setelah diserang oleh dia, kakak laki-lakinya, Wang Yan, dan Yosin Yan. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membalikkan keadaan. Kekuatan ilahi. Dengan ekspresi muram, Wang Chen berteriak dengan marah. Bas! Di tengah gemuruh, Wang Chen mengangkat tangan kanannya dengan cara yang lucu saat ini. Dia mengarahkan jari telunjuknya ke langit. Suara dengungan lembut bergema di udara. Cahaya emas. Cahaya keemasan tak berujung menyebar ke segala arah dengan jari Wang Chen sebagai pusatnya. Hal yang menakutkan mungkin menyebar dalam sekejap. Seluruh dunia terdiam di bawah aura agung ini. Angin seakan berhenti menderu, dunia seakan berhenti bergerak, dan debu seakan memadat. Waktu sepertinya membeku pada saat ini. Wang Chen sepertinya satu-satunya orang yang tersisa di dunia. Dia seperti kunang-kunang di malam hari, sangat mencolok. Dia seperti matahari yang terik di langit, menerangi seluruh dunia. Bas dengungan-dengungan. Suara dengungan lembut terus menyebar. Riak yang terlihat dengan mata telanjang menyebar ke segala arah. Kemanapun riak itu lewat, seluruh dunia bersujud di dalamnya. Astaga! Aura macam apa ini? Kuat sekali! Aku merasa darahku membeku. Sialan! Kenapa aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut? Ini, sepertinya adalah aura kuno, aura dari kekacauan. Mengapa aura ini mengandung kekuatan ilahi seperti itu? Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa seluruh energi di tubuhku telah tersedot keluar? Tanda tanya petik 2. Saat cahaya kemasan menyebar, bahkan para penonton yang berada seratus ribu meter tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah. Faktanya, darah mereka telah membeku, dan mata mereka kusam. Yang tersisa hanyalah pengabdian. Langkah macam apa ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Kapan bos menjadi begitu menentang surga? Di dalam klan Wang, wajah banyak orang juga menjadi pucat. Wang Chen saat ini terlalu menakutkan. Dia hanyalah juru bicara langit dan bumi. Jari itu, ada apa dengan jari kepala keluarga Wang itu? Garis keturunan kura-kura hitamku mengaum tak terkendali. Ya Tuhan, garis keturunan Rosevins kita sama. Energinya sepertinya mengalir tak terkendali menuju kepala keluarga Wang. Jarinya itu sebenarnya menyerap kekuatan garis keturunan kita. Keluarga Zhu, keluarga Zhan, keluarga kura-kura hitam, keluarga Macan Putih, dan keluarga Naga Azure dan Ryu terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan garis keturunan mereka sepertinya beresonansi dengan jari Wang Chen. Adegan ini membuat mereka semakin tercengang. Apa jari Wang Chen? Bagaimana bisa begitu kuat? Seolah-olah empat keluarga besar dan keluarga Zhan merasakan ketundukan dari dalam garis keturunan mereka. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Chen, apa yang kamu lakukan? Ah, energiku, mengapa energiku memberontak terhadapku? Empat keluarga besar, keluarga Zhan, keluarga Wang. Semua orang tercengang. Mereka memandang Wang Chen dengan tidak percaya. Bagaimana dengan pemimpin suci yang diselimuti cahaya kemasan? Pada saat ini, pemimpin suci juga tercengang. Dia memandang Wang Chen seolah-olah dia melihat hantu. Dimanapun cahaya kemasan menyelimuti, pemimpin suci hanya bisa merasakan energi di tubuhnya memberontak melawannya. Apa yang sedang terjadi? Ini sungguh tidak terbayangkan. Hal ini menyebabkan pemimpin suci menjadi panik. Berengsek. Ya Tuhan. Anda bajingan. Itu pasti kamu. Anda benar-benar meninggalkan langkah seperti itu. Jari itu adalah jarimu. Bagaimana? Bagaimana Wang Chen bisa menyatu dengan jari Anda? Tidak. Saya tidak bisa menerima ini. Dalam keterkejutannya, dia melihat jari Wang Chen. Dengan sangat cepat, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, pemimpin suci mulai berteriak dengan ganas. Dia merasakannya. Ini adalah aura dewa sejati. Di bawah aura dewa sejati, energi di tubuhnya melonjak tak terkendali dan bahkan memberontak. Jari Wang Chen ternyata adalah jari yang ditinggalkan oleh dewa sejati, yang membuat dewa suci sangat terkejut. Akhirnya pemimpin suci merasakan aura kematian. Jika energi di tubuhnya terus melawan, belum lagi Wang Chen, dia akan kehilangan kendali atas energinya dan tidak mampu melawan jalan surga. Bahkan kekuatan jalan surga akan menghancurkannya sampai mati. Dalam ketakutannya, pemimpin suci berteriak dengan ganas. Tidak, Wang Chen, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Tidak peduli warisan apa yang kamu peroleh dari dewa sejati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Wajahnya berubah. Pada saat ini, pemimpin suci sepertinya telah berubah menjadi binatang buas. Dia berteriak keras. Membunuh. Saya akan membunuh kamu. Saat dia berteriak, sosok pemimpin suci melintas, langsung menembak ke arah Wang Chen. Dia tidak bisa membiarkan Wang Chen terus menstimulasi energi itu. Kalau tidak, dia akan tamat. Sekarang, hanya dengan membunuh Wang Chen dia dapat memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bagaimana pemimpin suci bisa mentolerir Wang Chen yang mengendalikan situasi? Tebasan Tuhan. Di tangannya, simbol gunung Sainte, pedang hukuman, terkondensasi. Pemimpin suci meraung keras. Punishment blade dikabarkan adalah senjata ilahi yang disempurnakan oleh dewa sejati. Sebagai simbol gunung Sainte, gunung itu selalu berada di tangan pemimpin suci. Senjata ilahi yang luar biasa, betapa menantangnya itu. Saat senjata ilahi muncul, langit dan bumi meredup. Astaga! Energi di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Memegang pisau hukuman, pemimpin suci menebas Wang Chen. Pada saat ini, pemimpin suci tidak peduli. Dia merasa hidupnya dalam bahaya. Jika Wang Chen tidak mati, dia akan tamat. Dia harus membunuh Wang Chen. Astaga! Itu cepat! Tidak banyak momentum. Tebasan ini sepertinya merupakan serangan biasa. Namun, hanya Wang Chen yang tahu betapa hebatnya tebasan ini. Di bawah tebasan, langit dan bumi terbelah menjadi dua. Lubang hitam ruang waktu yang sangat besar memisahkan langit dan bumi. Lubang hitam itu sepertinya telah berubah menjadi mulut binatang raksasa yang hendak menelan Wang Chen. Tebasan tanpa suara ini mungkin merupakan serangan terkuat pemimpin suci. Serangan ini cukup untuk membelah langit dan bumi. Merusak! Dengan tatapan serius di matanya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan suara rendah. Wow! Dengan teriakan, darah di tubuh Wang Chen bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh. Dalam sekejap, dunia di depan Wang Chen berubah menjadi merah darah. Kekuatan darah tanpa batas disuntikkan ke jari dan diarahkan ke pemimpin suci. Itu benar. Seperti yang diharapkan oleh Dewa Suci, apa yang ditunjukkan Wang Chen saat ini adalah jari dewa sejati. Ini adalah hadiah terbesar yang didapat Wang Chen dari kuil ilahi. Jari ini adalah eksistensi yang menekan hati Shuro. Selama periode waktu ini, Wang Chen dengan paksa menyempurnakan jari ini di dunia Qiangkun. Meskipun dia belum sepenuhnya menyempurnakannya, setidaknya dia bisa mengendalikannya. Hari ini adalah pertama kalinya Wang Chen menunjukkan kekuatan jari ini. Itu sangat kuat. Bahkan Wang Chen terguncang oleh kekuatan ilahi yang mengintimidasi. Serangan ini tidak hanya mengerahkan seluruh energi di tubuh Wang Chen. Kekuatan spiritual Wang Chen juga diintegrasikan ke dalam jari ini. Lebih penting lagi, Wang Chen terkejut saat mengetahui bahwa setelah serangan ini diluncurkan, semua orang dari empat keluarga, keluarga Zan, dan lima keluarga dalam jarak seratus ribu meter dimobilisasi oleh kekuatan garis keturunan Wang Chen. Wang Chen sangat terkejut dengan ini. Apakah ini kekuatan jari Dewa Sejati? Itu masuk akal. Enam keluarga utama adalah keluarga penjaga yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Garis keturunan mereka semuanya dianugerahkan oleh Dewa Sejati. Bukankah normal jika energi ini dimobilisasi oleh aura Dewa Sejati? Dengan bantuan energi ini, bahkan energi Holy Lord pun terpengaruh. Pada saat ini, energi Wang Chen begitu kuat bahkan dia tidak dapat membayangkannya. Ini adalah serangan yang menakutkan dari kekuatan ilahi. Ketika gerakan ini digunakan, satu pihak akan melemahkan pihak lainnya. Wang Chen juga sangat percaya diri menghadapi kekuatan sebesar itu. Ini adalah langkah Wang Chen selanjutnya, langkah terkuatnya. Langkah ini jelas jauh lebih kuat daripada teknik membelah langit membelah bumi. Tindakan ini adalah hukuman terakhir. Wang Chen ingin melihat apakah pemimpin suci mampu menahan gerakan ini. Menghadapi pedang hukuman, Wang Chen tidak peduli sama sekali. Ding! Jarinya diam-diam menembus langit dan bumi, dan akhirnya mendarat di pedang hukuman Holy Lord. Suara dengungan lembut bergema di udara. Produk! Gelombang udara tak berujung meluncur ke segala arah. Dalam sekejap, pemandangan mengejutkan muncul. Serangan habis-habisan Holy Lord, punishment blade yang kuat, berhenti di udara ketika bertemu dengan jari Wang Chen yang tampak terlihat. Ia tidak bisa bergerak maju. Bas dengungan-dengungan! Terlebih lagi, pedang hukuman di tangan Holy Lord mulai bergetar hebat. Tidak! Langkahnya dihentikan oleh jari Wang Chen. Wajah Holy Lord menjadi pucat saat dia menatap dengan mata terbuka lebar. Istirahatlah untukku. Namun, apa gunanya panik? Wang Chen mengerahkan kekuatannya lagi. Ternyata Wang Chen masih memiliki kekuatan tersisa. Hong! Saat suara Wang Chen menghilang, cahaya yang lebih menyilaukan muncul dari jarinya. Cahayanya membuat banyak orang tidak bisa membuka mata. Ding! Suara lembut lainnya terdengar. Punishment Blade meraung dengan gila. Dong! Seolah-olah langit dan bumi bertabrakan dan suara tumpul tertahan. Yang paling suara retakan yang tajam terdengar. Retakan padat, seperti jaring laba-laba, menyebar ke seluruh tubuh bilah hukuman. Pisau hukuman. Itu hanyalah senjata ajaib yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Kemudian, Wang Chen mengeluarkan tulang jari Dewa Sejati. Bagaimana Punishment Blade bisa bersaing dengannya? Punishment Blade terpaksa berada di ambang kehancuran saat ini. Puff! Punishment Blade hampir roboh. Tubuh Holy Lord bergetar hebat dan dia memuntahkan darah. Boom! Sebelum Holy Lord sempat bereaksi, Punishment Blade, yang berada di ambang kehancuran, berubah menjadi cahaya yang mengalir dan terlempar ke dalam kehampaan. Dalam gelombang udara yang kuat, Holy Lord menjerit kesakitan saat dia diusir oleh sisa kekuatan Wang Chen. Kepulan-kepulan-kepulan. Darah muncrat dari mulutnya. Di tubuh Holy Lord, daging dalam jumlah yang tidak diketahui meledak. Daging dan darah yang tak terbatas berubah menjadi awan kabut darah yang mewarnai dunia menjadi merah. Meninggal dunia. Samar-samar, suara jiwa ketuhanan Holy Lord yang terkoyak bisa terdengar. Ah! Rasa sakit yang tak terbatas menyebar dan Holy Lord mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Dalam konfrontasi ini, Wang Chen berada di atas angin dan Holy Lord terluka parah. 3305. Tidak. Tubuhnya dikirim terbang. Seolah-olah meridian dan dagingnya telah terkena Wang Chen pada saat itu. Darah, daging, dan meridiannya mulai runtuh. Tulang-tulangnya bahkan mulai hancur. Pemimpin suci berteriak putus asa. Sangat kuat. Itu adalah langkah yang sangat kuat. Bagaimana mungkin Wang Chen menampilkan gerakan sekuat itu? Itu bukanlah jurus yang seharusnya ada di medan perang. Itu bahkan bukan tindakan yang bisa ditoleransi oleh alam semesta. Tapi Wang Chen yang melakukannya. Saat itu gelap gulita. Pada saat itu, pemimpin suci merasa seperti sedang dicekik oleh malaikat maut. Kematian begitu dekat dengannya. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Pemimpin suci memiliki terlalu banyak pertanyaan di benaknya. Dari mana Wang Chen mendapatkan jari dewa sejati? Bahkan jika Wang Chen mendapatkan jari dewa sejati, dengan kekuatannya saat ini, bagaimana dia bisa menyempurnakan jari dewa sejati? Mungkinkah semua ini direncanakan oleh Tuhan yang benar? Hati pemimpin suci menjadi dingin. Ini sangat menakutkan. Pemimpin suci dikirim terbang. Ya Tuhan, kepala keluarga Wang melukai pemimpin suci. Ini bukan mimpi, kan? Pemimpin suci dikirim terbang dan berubah menjadi kabut darah. Cahaya di jari Wang Chen akhirnya hilang. Melihat pemandangan ini, apakah itu orang-orang dari aliansi klan Wang yang berada 100 ribu meter jauhnya atau orang-orang yang menonton dalam kegelapan? Mereka semua tersentak, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Pemimpin suci. Itu adalah pemimpin suci. Dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, dia sebenarnya gagal. Banyak orang tidak bisa menerimanya. Khususnya, gerakan yang ditunjukkan Wang Chen sebelumnya, aura yang keluar darinya sudah cukup untuk membuat hati seseorang bergetar bahkan sampai sekarang. Semua orang memandang Wang Chen seolah-olah mereka melihat hantu. Orang ini, bagaimana dia melakukannya? Berapa banyak lagi rahasia yang dia miliki? Ini sudah sulit untuk dipahami. Hahaha. Seluruh dunia terkejut. Wang Yan kaget. Yosin Yan juga terkejut. Mereka semua menatap kosong ke arah Wang Chen. Wang Chen, sebaliknya, terengah-engah saat ini. Sungguh membuang-buang energi. Hanya dengan satu gerakan, esensi darahku sepertinya telah dikosongkan. Sudah kuduga, gerakan ini bukanlah sesuatu yang bisa aku gunakan saat ini. Untungnya, guru suci telah menderita luka berat. Di bawah serangan gabungan dari kakak, Xi Yan, dan saya, dia harus menanggung tekanan dan batasan hukum surgawi, yang sangat melemahkan kekuatannya. Kalau tidak, jika aku menggunakan gerakan ini sejak awal, aku khawatir aku tidak akan membuat Holy Lord kelelahan sampai mati. Sebaliknya, saya akan mati karena kekurangan sari darah. Menghembuskan napas panjang, Wang Chen, yang wajahnya pucat, bergumam dengan rasa takut yang masih ada. Dia mengaktifkan tulang jari dewa sejati dan melepaskan serangan yang menantang surga. Serangan ini sangat dahsyat, namun, harganya sangat tinggi. Dibandingkan dengan gatpuniser milik Wang Chen, harga yang harus dia bayar jauh lebih tinggi. Untungnya, Wang Chen tidak gegabuh. Jika dia menggunakan gerakan ini untuk melawan guru suci sejak awal, akan sulit untuk mengatakan apa hasilnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen bahkan lebih takut. Sekarang, setelah tindakan ini, guru suci menderita luka parah dan saya diambang kehancuran. Perlahan mengatur nafas, Wang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Namun, di masa depan, ketika kekuatanku cukup kuat dan aku melangkah ke level dewa langit, aku seharusnya bisa menggunakan gerakan ini. Juga, kekuatannya pasti akan lebih kuat dari sekarang. Saya hanya menghaluskan tulang jari ini dan hanya menggores permukaannya saja. Di masa depan, ketika saya menyempurnakannya lebih lanjut, level apa yang akan saya capai? Namun, setelah ketakutan, memikirkan betapa kuatnya Shen Wei, Wang Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Itu sangat kuat. Ini hanyalah langkah yang menantang surga. Ya Tuhan, seberapa kuat dia saat itu? Jika memurnikan tulang jari bisa melepaskan kekuatan seperti itu, bagaimana dengan dewa sejati itu sendiri? Memikirkan tentang dewa sejati, Wang Chen berkeringat dingin. Ini adalah eksistensi yang tidak dapat dibayangkan. Itu hanyalah sebuah eksistensi yang bahkan Wang Chen tidak bisa lihat sekarang. Aku tidak terlalu peduli, ayo kita singkirkan guru suci dulu. Di tengah angin dingin, Wang Chen dengan cepat menarik kembali pikirannya. Meskipun ada terlalu banyak emosi di hatinya, Wang Chen tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Saat ini, dia harus segera menyingkirkan guru suci. Meskipun guru suci terluka parah, siapa yang tahu trik apa lagi yang dia miliki. Keberadaan pada level ini bukanlah sesuatu yang bisa dinilai oleh orang biasa. Jika guru suci diberi cukup waktu, apapun bisa terjadi. Bagaimana Wang Chen bisa mentolerir situasi seperti ini? Aula Petapa Sembilan Surga Memikirkan hal ini, tanpa menunggu Wang Yan dan Yosin Yan mengejarnya, Wang Chen langsung mengeluarkan Aula Petapa Sembilan Surga. Sebelumnya, Wang Chen tidak menggunakan Aula Petapa Sembilan Surga karena dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan dengan bantuan Aula Petapa Sembilan Surga, bahkan dengan bantuan para arahat, dia tidak akan dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Tuan Suci. Faktanya, kemungkinan besar Aula Petapa Sembilan Surga akan langsung dihancurkan oleh guru suci. Jika itu masalahnya, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Tapi sekarang berbeda. Sekarang guru suci terluka parah, delapan belas arhat dapat memainkan peran terbesar mereka. Suara mendesing. Saat Wang Chen mencabut segelnya, dunia berubah dalam sekejap mata. Saat berikutnya, Wang Chen muncul di Aula Sage Sembilan Surga. Bersama dengan Wang Chen, Wang Yan, Yosin Yan, dan tentu saja, guru suci. Tuan Suci, hari ini adalah hari kematianmu. Wang Chen mendengus dingin saat dia melihat ke arah guru suci di kejauhan, yang berlumuran darah dan terengah-engah. Menahan nafas dan menahan rasa pusing yang disebabkan oleh hilangnya esensi darah, niat membunuh Wang Chen meningkat. Delapan belas arhat. Sambil mendengus dingin, Wang Chen langsung memanggil delapan belas arhat. Suosh, suosh, suosh. Dengan kilatan cahaya kemasan, delapan belas arhat muncul di Aula Sage Sembilan Surga dan mengepung guru suci dalam sekejap mata. Aula Petapa Sembilan Surga, delapan belas arahat, hahaha, Wang Chen, aku benar-benar meremehkanmu. Benar-benar, kamu benar-benar kuat. Saya tidak menyangka Anda memiliki begitu banyak trik. Dikelilingi oleh delapan belas arhat, guru suci, yang dimutilasi dengan parah, tertawa liar dengan suaranya yang lemah. Dia tidak menyangka suatu hari nanti, dia akan berakhir seperti ini di depan Wang Chen. Sungguh kejadian yang mengejutkan. Hingga saat ini, guru suci tidak percaya bahwa inilah hasilnya. Kamu lebih kuat dari pewaris sebelumnya. Jauh lebih kuat. Paling tidak, meskipun mereka menantang surga, mereka tidak memiliki banyak trik seperti Anda, dan mereka tidak sekejam Anda. Mereka tidak memiliki banyak pembantu di sekitar mereka. Saya harus mengatakan, Wang Chen, kamu sangat kuat. Orang-orang di sekitar Anda juga sangat kuat. Wang Yan, Yosin Yan, hehehe, bintang yang sedang naik daun. Hari ini, saya mengaku kalah. Menatap Wang Chen, guru suci batuk beberapa suap darah dan berkata seperti orang gila. Huff, berhenti bicara omong kosong. Jika Anda tahu ini akan terjadi, mengapa Anda melakukannya? Sekarang, kamu akan menjadi arhatku. Pada saat ini, guru suci tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu, yang membuat Wang Chen merasa tidak nyaman. Dia tidak bisa membuang waktu lagi. Wang Chen tidak peduli dengan hal lain. Dia mengeluarkan jimat dan mendesak 18 arhat untuk menyerang Holy Lord. Wang Chen ingin mengkatalisasi guru suci menjadi salah satu arhatnya. Aulah petapa sembilan surga ini adalah tempat di mana guru suci jatuh. Aku akan membantumu. Mengetahui apa yang akan dilakukan Wang Chen, Wang Yan dan Yosin Yan yang dibawa ke sini tidak tinggal diam. Saat Wang Chen mendesak 18 arhat, keduanya juga memasuki medan perang. Hehehe, tidak sabar. Wang Chen, kamu benar-benar tidak sabar. Anda tidak sabar untuk membunuh saya, bukan. Tapi, bisakah kamu benar-benar membunuhku? Jika bukan karena fakta bahwa saya berada di bawah terlalu banyak batasan di dunia ini, jika bukan karena fakta bahwa hukum surgawi memiliki pengaruh yang terlalu besar terhadap saya, bagaimana saya bisa berakhir seperti ini? Jika tidak ada batasan apapun di medan perang tertinggi, bahkan jika kamu menyempurnakan tulang jari dewa sejati, aku masih bisa membunuhmu dalam sekejap mata. Melihat Wang Yan, Yosin Yan, dan 18 arhat, Guru Suci tiba-tiba menjadi tenang. Dia menatap Wang Chen dengan kebencian di matanya dan bergumam. Itu benar. Dunia ini membuat Guru Suci mengalami terlalu banyak pembatasan. Dia seharusnya tidak menjadi bagian dari dunia ini, jadi dia mengalami penindasan yang tak terbayangkan. Meskipun selama jutaan tahun, Guru Suci memikirkan banyak cara untuk melawan penindasan hukum surgawi, hasilnya tidak buruk. Namun, dampaknya terhadap kekuatannya tidak terbayangkan. Inilah alasan mengapa Guru Suci dikalahkan. Namun, kekalahan tetaplah kekalahan. Apakah Wang Chen ingin membunuhnya? Wang Chen saat ini tidak mempunyai hak untuk melakukannya. Di tengah tawa dingin, Guru Suci memandang dengan dingin ke arah sosok yang sedang menyapu ke arahnya. Dia bahkan tidak melawan, dia hanya melihat ke arah mereka. Ledakan. 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 Saat berikutnya, terjadi ledakan keras. Satu demi satu serangan kuat mendarat di tubuh pemimpin Suci. Puff puff puff. Darah muncrat kemana-mana. Bagaimana ini mungkin? Namun, mata Wang Chen membelalak. Darah yang muncrat bukanlah darah orang lain. Itu adalah 18 arhat. Bahkan Wang Yan dan Yosin Yan memuntahkan darah. Serangan mereka ternyata gagal. Ada satu hal yang terlewatkan, tapi yang lebih penting, situasi saat ini sangatlah aneh. Tubuh Guru Suci sepertinya telah berubah menjadi udara. Serangan Wang Yan dan yang lainnya semuanya menembus tubuh Guru Suci, dan mereka menyemburkan darah karena semua serangan mereka mengenai pihak lain. Misalnya, serangan Wang Yan dan Yosin Yan, setelah melewati tubuh Guru Suci, mendarat di 18 arhat. Dan serangan 18 arhat juga saling pukul, mendarat pada Wang Yan dan Yosin Yan. Dapat dikatakan bahwa pengepungan ini telah berubah menjadi pembantaian internal. Adapun Guru Suci, dia hanya duduk di atas angin, memandang segala sesuatu di depannya dengan dingin, mencibir. Sepertinya dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Apa yang telah terjadi? Apa yang kamu lakukan? Melihat pemandangan aneh ini, bahkan Wang Chen yang berpengetahuan luas tidak tahu apa yang sedang terjadi. Menatap Guru Suci, Wang Chen meraung. Sudah kubilang, kamu tidak bisa membunuhku. Guru Suci perlahan-lahan menjadi tenang, memandang Wang Chen dan berkata dengan nada menghina. Mustahil, lihat aku menghancurkanmu. Segalanya telah berkembang hingga saat ini, melihat Guru Suci sekarat di depannya, tetapi tidak dapat membunuhnya, bagaimana Wang Chen bisa tenang. Emosi tirani meningkat, mata Wang Chen memerah, dia mengertakkan gigi dan meraung. Tidak peduli apapun cara yang dimiliki Guru Suci, Wang Chen tidak percaya bahwa dia tidak dapat membunuhnya hari ini. Wang Chen ingin melihat berapa lama Guru Suci bisa bertahan. Penindasan Aura Suci Memikirkan hal ini, Wang Chen meraung. Tentu, serangannya tidak bisa mengenaimu, tapi bagaimana dengan penekanan Aura Suci? Wang Chen mengerahkan Aura Suci dari seluruh Aula Sage 9 Surga untuk menekan Guru Suci langsung di sini. 3306 Penindasan Ki Suci Wang Chen berteriak sambil melihat ke arah Holy Lord, yang sedang mencibir. Adegan di depannya sangat aneh sehingga Wang Chen tidak bisa tenang. Dia tidak menyangka serangan Arhat, Wang Yan, dan Yosin Yan tidak akan mampu melukai Holy Lord sama sekali. Bagaimana Wang Chen rela membiarkan ini terjadi? Karena segalanya telah berkembang hingga saat ini, tidak ada lagi jalan keluar bagi mereka. Hari ini, Wang Chen harus menekan Holy Lord di sini apapun yang terjadi. Kalau tidak, jika dia melewatkan kesempatan ini, akankah dia punya kesempatan lagi untuk membunuh Holy Lord di lain waktu? Wang Chen tidak yakin. Namun, ada satu hal yang pasti. Jika dia tidak bisa membunuh Holy Lord hari ini, itu akan menjadi penyesalan terbesar Wang Chen. Ini akan meninggalkan bahaya besar yang tersembunyi bagi Wang Chen dan keluarga Wang. Ini adalah sesuatu yang Wang Chen tidak akan pernah biarkan terjadi. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berkilat dingin. Meskipun dia sangat lemah saat ini, meskipun energi yang tersisa di tubuhnya sangat menyedihkan. Namun, Wang Chen tidak mempedulikan hal lain. Dengan paksa memobilisasi sisa energi terakhir, Wang Chen membentuk segel, mengarahkan Ki Suci yang tak terbatas menuju Holy Lord. Ledakan. Saat Wang Chen memobilisasi Ki Suci, seluruh Aula Sage 9 surga bergetar. Gelombang Ki yang tak terbatas berubah menjadi padat dan menelan Holy Lord. Gelombang Ki meraung, seperti ribuan pasukan pria dan kuda yang menyerbu, momentumnya luar biasa. Gemuruh. Di bawah gelombang udara yang ganas, serangkaian suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar. Haha, langkah yang bagus, langkah yang sangat bagus. Wang Chen, saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar mengejutkan. Anda adalah orang yang sulit untuk dilihat, dan tidak ada yang bisa memprediksi batasan Anda. Namun sayangnya, kamu ditakdirkan untuk tidak bisa membunuhku hari ini. Melihat Ki Suci yang tak terbatas melonjak, mata Holy Lord menyipit, tapi dia tertawa keras. Dia tidak panik sama sekali. Penindasan Ki Suci, sebuah langkah yang mengejutkan. Siapa yang mengira Wang Chen akan melakukan tindakan seperti itu? Kalau dipikir-pikir, para arhat itu mungkin ditekan oleh Wang Chen, bukan? Teknik yang aneh. Sayangnya, metode seperti itu tidak cukup untuk menghadapi dirinya yang sekarang. Pemimpin Suci memandang Wang Chen dengan ejekan di matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat pemimpin Suci mencibir, Wang Chen membelalakkan matanya. Ini mustahil. Bahkan penindasan terhadap Sein Ki tidak ada gunanya. Tidak hanya Wang Chen, tetapi juga Liu Xinyan dan Wang Yan, yang memiliki darah di sudut mulut mereka, berseru serempak saat melihat apa yang terjadi selanjutnya. Jelas sekali, pemandangan di depan mereka terlalu aneh, dan mereka tidak dapat menerimanya. Pada saat ini, Ki Suci tak terbatas yang dimobilisasi Wang Chen melonjak dan benar-benar melewati tubuh pemimpin Suci. Tidak ada cara untuk menekannya. Berengsek. Ekspresi Wang Chen berubah drastis. Hal ini terutama terjadi ketika Wang Chen melihat pemimpin Suci secara bertahap menghilang dalam aura Suci. Saat itu, Wang Chen menyadari bahwa dia telah ditipu. Ini, mungkinkah ini pantom ruang waktu yang legendaris? Seru Wang Chen. Adegan aneh di depannya membuat Wang Chen memikirkan sesuatu yang pernah dia dengar. Hantu ruang waktu. Dikabarkan bahwa jika seorang pejuang cukup kuat, dia bisa meninggalkan hantu di ruang waktu lain. Sulit membedakan yang asli dan yang palsu. Tampaknya itu nyata, tetapi itu adalah keberadaan ilusi. Jelas sekali, semua ini sangat mirip dengan pemimpin Suci yang dilihat Wang Chen. Mungkinkah pemimpin Suci dihadapannya adalah hantu ruang dan waktu? Kalau tidak, bagaimana serangan Wang Chen, Wang Yan, Yosin Yan, dan bahkan 18 Arhat bisa gagal? Kalau tidak, bagaimana pemimpin Suci bisa ditekan oleh Ki Suci? He he, sepertinya kamu sudah bisa menebaknya, bukan? Mendengar seruan Wang Chen, pemimpin Suci akhirnya mengungkapkan senyuman dingin. Benar sekali, hantu ruang waktu. Seperti dugaan Wang Chen, pada saat ini, di Aula Sage 9 Surga, itu hanyalah hantu ruang waktu dari pemimpin Suci. Wang Chen secara alami tidak bisa melakukan apapun padanya. Karena itu, pemimpin Suci bisa jadi sangat tidak bermoral. Wang Chen, sudah ku bilang, kamu tidak bisa membunuhku hari ini. Anda sangat mengejutkan, hari ini, saya memang kalah. Namun, kamu tidak menang. Hahaha, jangan khawatir, sebentar lagi kita akan bertemu lagi. Lain kali, aku tidak akan memberimu kesempatan. Lain kali, aku akan membunuhmu sepenuhnya. Mari kita bertemu lagi di medan perang tertinggi. Melihat wajah Wang Chen yang seperti awan gelap, senyum pemimpin Suci menjadi lebih cemerlang. Produk. Akhirnya, di tengah tawa, sosok pemimpin Suci perlahan-lahan menjadi ilusi. Ding. Dengan suara yang tajam, sosok itu menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan titik cahaya tak berujung yang berkibar tertiup angin. Saat pemimpin Suci menghilang, seluruh Aula Sage 9 Surga tiba-tiba menjadi kosong. Seolah-olah pemimpin Suci tidak pernah muncul di sini. Setelah kehilangan targetnya, Ki Suci juga menjadi tenang. Seluruh Aula Sage 9 Surga menjadi sunyi senyap. Berengsek. Dia melarikan diri. Kami melewatkan kesempatan terbaik. Melihat adegan ini, Wang Yan dan Yosin Yan mau tidak mau terlihat sangat tidak sedap dipandang. Hasil ini bukanlah sesuatu yang mereka harapkan. Bahaya tersembunyi macam apa yang akan terjadi jika pemimpin Suci lolos kali ini. Sungguh tak terbayangkan. Kapan dia melarikan diri? Wajah Wang Yan muram. Jika aku tidak salah, dia mungkin menyadari ada sesuatu yang tidak beres setelah terluka parah oleh kekuatan Suciku dan melarikan diri pada saat pertama. Wang Chen berkata tanpa ekspresi. Itu benar, orang ini pasti melarikan diri karena takut akan kekuatan ilahi Wang Chen. Dengan selubung kabut darah dan angin, dia diam-diam melarikan diri seperti jangkrik yang keluar dari karapasnya. Itu adalah metode yang bagus, rencana yang bagus. Itu sebenarnya membutakan pandangan semua orang, dan tidak ada yang menyadarinya sama sekali. Seperti yang diharapkan dari pemimpin Suci. Ketegasan ini, tekad ini, adalah sesuatu yang tidak banyak orang bisa lakukan. Yosin Yan menghela nafas. Setelah terluka parah oleh Wang Chen, dia menyadari bahwa situasinya tidak baik dan memilih untuk melarikan diri pada saat pertama. Ketegasan ini melampaui banyak orang. Ini juga merupakan pengalaman ribuan tahun pemimpin Suci yang membantunya. Memikirkan hal ini, apakah itu Wang Chen atau Wang Yan, mereka tidak bisa tidak saling memandang. Ini orang yang sangat menakutkan. Setelah beberapa lama, Wang Chen menghela nafas. Seseorang dengan ketegasan seperti itu adalah lawan yang paling menakutkan. Untuk dapat mengambil dan melepaskan di saat kritis, hanya orang seperti itu yang dapat berdiri di atas semua ahli di medan perang selama jutaan tahun, bukan. Dan orang seperti ini ditakdirkan untuk sulit dihadapi. Suasana hati Wang Chen menjadi berat. Sungguh sangat menakutkan. Dia bahkan sudah menyerah pada harapan terakhirnya. Jika dia melawan dengan paksa, kami akan menderita kerugian besar. Bahkan dengan penindasan hukum surgawi, bahkan jika dia terluka parah, jika dia berusaha sekuat tenaga dan mengabaikan segalanya, kita semua akan berada dalam bahaya. Namun, dia malah menyerah pada kesempatan seperti itu. Yang dia inginkan adalah menghancurkan kita. Wang Yan mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Mereka kurang lebih telah menebak mengapa pemimpin suci melarikan diri. Di satu sisi, Wang Chen, Wang Yan, dan Yosin Yan telah bergabung, dan kekuatan mereka berada di luar imajinasi pemimpin suci. Itu sudah cukup menjadi ancaman fatal baginya. Terutama Wang Chen, kekuatannya begitu kuat bahkan pemimpin suci pun takut. Setidaknya, itulah yang terjadi di dunia medan perang ini. Di sisi lain, ketika dia terluka parah, penindasan terhadap hukum surgawi akan menjadi lebih mengerikan. Dapat dikatakan bahwa tindakan Wang Chen hampir sepenuhnya menghancurkan metode pemimpin suci dalam menghindari jalan surgawi. Itu bahkan secara langsung memaparkan pemimpin suci pada hukum surgawi. Sama seperti di kuil, pemimpin suci tertangkap basah dan disergap oleh San Xing Jun. Itulah sebabnya dia terkena hukum surgawi dan harus menanggung tekanan puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan kali lebih banyak dari biasanya. Tekanan seperti itu sungguh tidak terbayangkan. Itu bahkan berakibat fatal bagi pemimpin suci. Mengetahui hal ini, pemimpin suci dengan tegas memilih untuk melarikan diri. Dia telah melepaskan martabatnya dan segalanya. Namun, ketegasan inilah yang mengejutkan Wang Chen dan yang lainnya. Lawan seperti ini adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Jika dia lolos kali ini, lain kali, konsekuensinya tidak terbayangkan. Terutama setelah pemimpin suci kembali ke Paramount Battlefield. Di dunia itu, seberapa kuatkah pemimpin suci yang telah kehilangan penindasan terhadap hukum surgawi? Saat itu, siapa yang bisa menghadapinya? Di dunia itu, dengan kekuatan penuh pemimpin suci, dia bisa dengan mudah menghancurkan Wang Yan, Wang Chen, dan Yosin Yan, bukan? Hal ini membuat hati Wang Chen terasa berat. Kali ini, dia benar-benar melakukan kesalahan. Kali ini, dia benar-benar meninggalkan bahaya besar yang tersembunyi. Namun, ini bukanlah skenario terburuk baginya untuk melarikan diri. Meski kami tidak menang, kami juga tidak kalah. Setidaknya, di medan perang ini, kami menang. Dengan teratasinya ancaman ini, maka perang di medan perang bisa dikatakan telah berakhir. Setelah waktu yang tidak diketahui, Yosin Yan tiba-tiba berbicara. Mungkin, Wang Chen tersenyum pahit. Itu benar. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Setidaknya, pemimpin suci telah pergi. Terlebih lagi, menurut apa yang dia katakan, dia pasti telah memasuki Paramount Battlefield. Pemimpin suci tidak perlu berbohong tentang hal ini. Dengan posisinya, dia tidak perlu berbohong tentang hal ini. Dengan cara ini, bahaya tersembunyi di medan perang teratasi. Setidaknya, sebelum memasuki Paramount Battlefield, Wang Chen tidak perlu mengkhawatirkan keberadaan pemimpin suci. Ini mungkin satu-satunya kabar baik. Itu juga satu-satunya hal yang bisa menghibur Wang Chen. Lupakan, Paramount Battlefield. Sepertinya aku hanya bisa melawannya di sana. Setelah sekian lama, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum pahit. Apakah ada pilihan lain? Tentu saja tidak. Karena itu yang terjadi, Wang Chen hanya bisa menerimanya. Pemimpin suci telah melarikan diri. Aku ingin tahu bagaimana kabar Yukiankiu dan leluhur kuno pavilion pembantayan naga. Yosin Yan berkata lembut. Pertarungan paling krusial dalam pertarungan ini adalah antara pemimpin suci dan leluhur kuno dari pavilion pembantayan naga. Wang Chen dan yang lainnya berperang melawan pemimpin suci. Adapun leluhur kuno pavilion pembantayan naga. Ini diserahkan kepada Yukiankiu dan orang-orang dari aliansi pembunuhan surga. Sekarang, pertempuran di pihak Wang Chen telah berakhir, apapun yang terjadi. Bagaimana dengan sisi lain? Aku ingin tahu bagaimana hasil pertarungan antara Yukiankiu dan leluhur kuno dari pavilion pembantayan naga. Itu akan menjadi pertarungan yang akan mempengaruhi hasil akhirnya. Ayo pergi dan lihat. Mendengar perkataan Yosin Yan, Wang Chen dan Wang Yan hanya bisa tercengang. Mereka tidak mengetahui situasi di sana. 3307 Wash, wash, wash. Angin dingin melolong. Dunia terdiam. Langit malam menjadi gelap, seolah-olah Fajar tidak akan pernah datang. Gunung naga yang melingkar, pegunungan yang membentang sejauh jutaan mil, tampak sangat sepi di bawah langit malam. Bagian tengah pegunungan telah terputus. Dalam pertempuran antara Wang Chen dan pemimpin Suci, pusat pegunungan, selebar 100 ribu meter, telah diubah menjadi reruntuhan. Seluruh tanah telah menyerah, membentuk lubang besar. Wash, wash, wash. Suara air yang mengalir bisa didengar. Lubang itu secara bertahap diisi dengan air, dan sepertinya akan berubah menjadi danau besar. Adegan ini membuat banyak orang saling memandang dengan cemas. Pertempuran sebelumnya benar-benar mendebarkan. Pertempuran belum lama, dan tidak ada banyak gerakan. Namun, setiap bentrokan gerakan seperti tabrakan bintang, menyebabkan seluruh langit gemetar. Pertempuran singkat itu terasa selama ribuan tahun di hati semua orang. Ini adalah pertempuran yang ditakdirkan untuk meninggalkan tanda yang dalam di sungai sejarah. Ini ditakdirkan untuk menjadi pertempuran yang tak terlupakan. Ini ditakdirkan untuk menjadi puncak medan perang. Saya tidak berharap kekuatan patriar keluarga Wang begitu mendominasi. Itu benar. Semua orang mengatakan bahwa patriar keluarga Wang hanya meningkat untuk waktu yang singkat, dan ditakdirkan bahwa ia tidak memiliki fondasi yang kuat. Namun, dia telah membuktikan kekuatannya dalam pertempuran hari ini. Ada yang mengatakan bahwa kebangkitan keluarga Wang adalah kebetulan. Sekarang, sepertinya itu bukan kebetulan. Itu tidak bisa dihindari. Dengan kekuatan patriar keluarga Wang, bagaimana bisa keluarga Wang tidak bangkit? Itu hanya masalah waktu saja. Itu benar. Perhitungan Sun Yifan sempurna. Namun, alasan sebenarnya mengapa keluarga Wang dapat bangkit adalah karena patriar keluarga Wang. Jangan lupa selain Wang Chen, keluarga Wang masih memiliki banyak ahli. Anda melihat kekuatan yang ditampilkan Wang Yan sekarang, kan? Siapa yang berani mengatakan bahwa dia lemah? Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa melawannya? Meskipun dia hanya menggunakan dua gerakan, siapa yang bisa menahan dua gerakan itu? Saya takut bahwa selain Tuan Suci, tidak ada banyak orang di dunia yang dapat menghentikannya. Bukankah Yosin Yan sama? Langkah itu, Phoenix menari di sembilan langit, api mengamuk praktis melelekan langit dan bumi. Ada begitu banyak orang jenius. Siapa bilang keluarga Wang tidak memiliki ahli? Siapa yang berani mengatakan apapun sekarang? Itu adalah tamparan di wajah. Wang Chen, Wang Yan, dan Yosin Yan, bukankah ketiga ahli ini cukup? Selain itu, ada Sun Yifan. Linep yang dibentuk oleh keempat orang ini sudah cukup untuk mendominasi medan perang. Tapi jangan lupa bahwa keluarga Wang tidak hanya terdiri dari beberapa orang ini. Ada juga banyak ahli, seperti Hantian, Kuang Ren, Jubah Hitam, dan bahkan Dongfang Niu Hao dan yang lainnya. Orang-orang ini mungkin bukan ahli terkemuka. Namun, mereka pasti berdiri di level yang sangat tinggi. Tidak banyak yang bisa melawan mereka. Tanpa sadar, keluarga Wang telah menjadi begitu kuat. Ini benar-benar. Di tengah angin dingin, kerumunan melihat reruntuhan dan memikirkan pertempuran yang baru saja terjadi. Banyak orang bahkan mulai mendiskusikan pertempuran tersebut. Hari ini, mereka akhirnya menyaksikan kekuatan keluarga Wang. Mereka akhirnya tahu betapa kuatnya keluarga Wang. Pada saat ini, tidak ada yang berani memandang rendah keluarga Wang. Siapa bilang kekuatan keluarga Wang berasal dari empat keluarga besar, empat tanah suci, klan iblis, dan klan binatang yang berkumpul di sekitar keluarga Wang? Pernyataan ini hanya omong kosong. Kekuatan yang ditunjukkan keluarga Wang hari ini jelas tidak kalah dengan kekuatan itu. Faktanya, itu pasti lebih kuat. Wang Chen, Wang Yan, dan Yosin Yan sudah cukup untuk menaungi empat keluarga besar, empat tanah suci, klan iblis, dan klan binatang. Sekali lagi mengenali kekuatan keluarga Wang, banyak orang merasakan kejutan besar di hati mereka. Mereka sedang memikirkan bagaimana mereka harus menghadapi keluarga Wang di masa depan. Aku ingin tahu apa hasilnya sekarang. Di tengah diskusi, banyak orang menatap kekosongan dengan rasa ingin tahu. Pertarungan belum berakhir. Meskipun Wang Chen dan yang lainnya telah menunjukkan kekuatan tempur yang menakutkan. Apa hasil akhirnya? Mereka belum keluar. Dia bertanya-tanya seperti apa rasanya di dalam domain luar angkasa saat ini. Bukan hanya orang-orang yang menonton dalam kegelapan. Semua orang di aliansi keluarga Wang juga sangat cemas. Wang Chen sangat kuat. Wang Yan dan Yosin Yan juga sangat kuat. Kekuatan yang ditampilkan orang-orang ini hari ini telah mengejutkan semua orang di aliansi keluarga Wang. Namun, mereka tidak bisa bersantai sampai pertempuran selesai. Bagaimanapun, lawan Wang Chen hari ini adalah pemimpin suci. Pemimpin suci dikenal sebagai pakar terkuat di medan perang. Faktanya, di Paramount Battlefield, pemimpin suci akan menjadi ahli top bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga. Bagaimana orang seperti itu bisa mudah dihadapi? Semua orang tidak bisa tidak khawatir. Dapat dikatakan bahwa pertempuran yang dilakukan Wang Chen dan yang lainnya adalah pertempuran yang akan menentukan nasib mereka. Ini adalah pertarungan takdir yang mempengaruhi nasib setiap orang. Menatap kehampaan, semua orang merasa waktu berlalu sangat lambat. Setiap detik terasa selama keabadian. Astaga! Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu dalam penantian yang menyiksa, sebuah getaran tiba-tiba datang dari kehampaan. Saat berikutnya, gelombang fluktuasi datang. Itu di sini. Itu kembali. Siapa ini? Siapa yang menang? Getaran yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang yang menunggu untuk membuka mata mereka lebar-lebar. Semangat mereka tersentak, dan tatapan tak terhitung memandang ke arah langit. Seseorang telah kembali. Apakah pertempuran sudah berakhir? Siapa pemenangnya? Siapa yang kalah? Siapa yang telah kembali? Udara seakan membeku. Darah semua orang sepertinya membeku, dan napas mereka menjadi berat. Astaga! Akhirnya, di bawah pandangan semua orang, sosok keluar dari kekosongan dan muncul di garis pandang semua orang. Kemudian, sosok kedua muncul, diikuti sosok ketiga. Astaga! Melihat tiga sosok yang muncul satu demi satu, semua orang yang memperhatikan adegan ini tercengang. Ya Tuhan, ini Wang Chen. Bagaimana mungkin, Wang Chen dan yang lainnya telah kembali? Wang Chen, Wang Yan, dan Yosin Yan. Mereka bertiga benar-benar kembali bersama. Di mana pemimpin suci itu? Kenapa aku tidak melihatnya? Mungkinkah? Meski sebagian orang sudah siap mental, namun tetap merasakan dampak yang kuat saat melihat ketiga sosok yang kembali. Wang Chen, Wang Yan, dan Yosin Yan telah kembali, tetapi pemimpin suci itu belum kembali. Apa maksudnya ini? Ini sangat jelas. Hasil akhirnya sudah keluar. Hasil akhirnya adalah, Wang Chen dan yang lainnya menang. Apalagi ketiganya sudah kembali, ini bisa dianggap sebagai kemenangan total. Pemimpin suci telah dikalahkan, semua orang tidak percaya. Sebuah legenda berakhir begitu saja. Haha, kakak, kakak sudah kembali. Kepala keluarga Wang, kepala keluarga Wang telah kembali. Kami menang. Hahaha, pemimpin suci hilang. Kami menang. Mulai sekarang, Gunung Sainte tidak ada lagi. Dibandingkan dengan kejutan di hati para penonton, anggota aliansi keluarga Wang terkejut melihat Wang Chen dan yang lainnya kembali. Namun, setelah kejutan awal, mereka dengan cepat menjadi bersemangat. Mereka tertawa dan berteriak. Kegembiraan yang dia rasakan saat ini tidak dapat dijelaskan. Setiap sel di tubuhnya, setiap pori, tampaknya telah membuka dan bersorak. Anggota aliansi keluarga Wang tahu betul apa yang dimaksud dengan kembalinya Wang Chen, Wang Yan, dan Yosin Yan. Bagi aliansi keluarga Wang, kembalinya ketiga orang ini tidak hanya mewakili kemenangan sederhana. Ini berarti mulai saat ini, pemimpin suci telah menghilang. Mulai saat ini, Gunung Sainte, tempat yang telah ada selama jutaan tahun dan dianggap sebagai tanah suci oleh dunia, telah lenyap. Ini mewakili awal era baru. Era ini ditakdirkan untuk menjadi milik keluarga Wang. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Melihat tiga sosok itu perlahan berjalan, semua orang meraum dengan tak percaya. Kakak, apa kabar? Nak, lelaki tua itu, apakah dia benar-benar terbunuh? Kepala keluarga Wang, apa situasinya sekarang? Ketika Wang Chen kembali ke kerumunan, orang-orang di sekitar Wang Chen tidak bisa tidak bertanya. Mereka terlalu penasaran. Terutama ketika mereka memandang Wang Chen, banyak dari mereka memiliki pandangan aneh di mata mereka. Mereka merasa seperti sedang dalam mimpi. Apakah orang ini berdiri di sini benar-benar Wang Chen? Apakah dia benar-benar kepala keluarga Wang yang telah menampilkan mistiknya yang luar biasa? Apakah dia masih manusia? Kita harus tahu bahwa orang yang dihadapi oleh kepala keluarga Wang adalah pemimpin suci. Itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Namun, bagaimana dengan mistik yang ditampilkan oleh kepala keluarga Wang? Seni ilahi itu membuat hati semua orang gemetar. Terutama ketika dia telah mengalahkan pemimpin suci dan kembali dengan selamat. Ini tidak bisa dipercaya. Dia melarikan diri. Tidak mendengar pertanyaan orang banyak, Wang Chen dan Wang Yan saling memandang dan tersenyum pahit. Dia melarikan diri. Tidak mungkin, dia melarikan diri. Kakak laki-laki, Anda tidak membunuh pria terkutuk itu. Aku tidak berharap dia melarikan diri. Ini bencana besar. Saat Wang Chen berbicara, semua orang mengisap udara dingin. Pemimpin suci melarikan diri. Ini membuat jantung semua orang berdetak kencang. Mungkin ini bukan hasil terburuk. Setidaknya, ancaman kita kini berkurang satu. Jika kita benar-benar tidak bisa melakukannya, kita dapat bergabung dengan Yukian Kiu dan membayar harga untuk terus mengejar pemimpin suci. Selama Yukian Kiu dapat membunuh naga-naga leluhur primordial paviliun, kita akan berhasil hari ini. Pada saat ini, master paviliun-paviliun yang jelas berkata dengan sungguh-sungguh. Itu benar. Empat keluarga besar, balapan iblis, dan bahkan balapan binatang buas semua sepakat. Sudah tidak mudah bagi Wang Chen untuk mencapai ini. Paling tidak, tidak ada yang hadir yang bisa melakukan lebih baik dari Wang Chen. Dia telah mengalahkan pemimpin suci dan memaksanya untuk melarikan diri. Bukankah ini cukup mulia? Meskipun sangat disesalkan bahwa pemimpin suci telah melarikan diri, itu bukanlah hasil yang terburuk. Bukankah begitu? Tidak perlu mengejar dia. Dia telah pergi ke medan perang tertinggi. Dia tidak akan menjadi ancaman bagi kita di dalam medan perang. Mendengar kata-kata yang menghibur dari kerumunan, kata Wang Chen dengan sungguh-sungguh. Wang Chen tahu apa yang dikhawatirkan semua orang. Namun, kekhawatiran ini tidak akan ada dalam jangka pendek. Paling tidak, mereka tidak perlu khawatir di medan perang ini. Terkesiap. Kali ini, mendengar kata-kata Wang Chen, mata semua orang melebar lagi. Apa, dia dipukuli oleh Anda dan melarikan diri ke medan perang tertinggi? Matman tangisan aneh. Mereka menatap Wang Chen dengan mata terbuka lebar. Pada saat ini, banyak orang saling memandang. Kali ini, mereka benar-benar merasa seperti baru saja melihat hantu. 3.308 Kata-kata Wang Chen sangat menggemparkan. Pada saat ini, melihat Wang Chen, ekspresi semua orang menjadi lebih aneh. Hahaha. Setelah beberapa saat, Kuang Ren tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Orang itu juga mengalami hari seperti itu. Bukankah dia sangat luar biasa? Bukankah dia sangat sombong? Saya pikir dia sangat kuat. Dia benar-benar dikalahkan oleh Anda, Bos. Bukan saja dia dikalahkan, tetapi dia benar-benar melarikan diri tanpa tulang punggung. Dia tidak hanya melarikan diri, tetapi dia tidak berani tetap berada di medan perang dan melarikan diri ke medan perang utama. Dia telah melarikan diri dari dunia ini. Bos itu perkasa. Kata Kuang Ren dengan wajah memerah. Kata-kata Wang Chen tidak hanya menghancurkan bumi tetapi juga menginspirasi. Tuhan yang suci ini. Orang-orang dari empat keluarga besar, empat lahan sakral, dan keluarga Zan tidak bisa membantu tetapi saling memandang. Tidak ada yang mengenal Holy Lord lebih baik dari mereka. Dia adalah keberadaan mitos seperti Gunung Sainte. Berapa yang dia bayar untuk tetap paksa di medan perang ini selama jutaan tahun. Tapi sekarang, dia benar-benar dipukuli. Apa yang harus dikatakan orang tentang ini? Nak, aku yakin. Jiang Chen Yuan juga memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh dan tersenyum pahit. Sangat menyebalkan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Jika keberadaan seperti Tuhan yang suci dapat dikalahkan untuk melarikan diri dari dunia ini, apalagi yang tidak bisa dilakukan Wang Chen. Jiang Chen Yuan hampir bisa membayangkan keluhan Tuhan yang kudus ketika dia melarikan diri. Tuhan suci mungkin bersembunyi di beberapa sudut medan perang utama, muntah darah. Mendengar kata-kata semua orang, Wang Chen dan Wang Yan saling memandang. Sepertinya mereka disalahpahami. Tuhan memang melarikan diri. Namun, ini bukan karena dia takut pada Wang Chen. Dia takut akan penindasan surgawi. Baiklah, apapun yang terjadi, Tuhan yang kudus melarikan diri dari medan perang ini. Ini adalah berita terbaik, setidaknya kita tidak perlu mengkhawatirkannya sekarang. Pada saat ini, Patriar keluarga Ryu berdiri dan berkata. Lalu, dia menyipitkan matanya. Sekarang, satu-satunya yang tersisa adalah Yu Qian Q, yang bertarung di dunia luar. Zhong San, Supremasi Tian Sui, dan yang lainnya juga telah memasuki domain luar. Dengan kekuatan Yu Qian Q dan bantuan Zhong San dan yang lainnya, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Kita hanya perlu menunggu hasilnya. Ya, sepertinya kita sudah menang. Mendengar kata-kata Patriar keluarga Ryu, banyak orang segera bergema. Tidak ada yang lebih baik dari ini, bukan? Yu Qian Q akan baik-baik saja. Baiklah, dia akan menunggu di sini. Saya akan menyembuhkan luka saya dulu. Luka saya karena pertempuran ini tidak ringan. Wang Qian berkata dengan suara rendah. Pertarungan ini benar-benar menghabiskan terlalu banyak energi Wang Qian. Bahkan, menipisnya darah esensi bahkan membuat Wang Qian merasa pusing. Esensi belut bukanlah sesuatu yang bisa dipulihkan dengan mudah. Untungnya, Yu Xin Yan mengembalikan obat raja kepadanya. Raja obat masih memiliki hati nurani dan memberi Wang Qian darah segar. Dengan darah segar raja-raja dan ramuan suci itu, dan dengan fisik Wang Qian yang kuat, itu hanya masalah waktu sebelum ia pulih. Setelah memberikan instruksi kepada kerumunan, Wang Qian, Wang Yan, dan Yu Xin Yan berjalan ke belakang kerumunan, duduk bersila di tanah yang bersih, dan langsung berkultivasi. Waktu berlalu. Saat sinar cahaya putih pertama di langit merobek seluruh langit malam, ada jejak vitalitas tambahan dalam angin sejuk. Aura kematian seolah dibubarkan oleh angin sejuk dan cahaya putih di langit. Vitalitas yang berlimpah mulai menyelimuti bagian dari langit dan bumi ini. Lubang besar di depan mereka telah lama berubah menjadi danau. Perlahan-lahan, sinar cahaya di langit menyebar, dan langit secara bertahap cerah. Di bawah sinar matahari pagi, danau mekar dengan cahaya yang mempesona. Keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Sebidang tanah ini, setelah pertempuran, juga menarik cahaya baru. Produk. Pada saat ini, gelombang fluktuasi datang dari langit. Ini menyebabkan kerumunan yang sudah habis, yang telah menunggu sepanjang malam, untuk memperluas mata mereka. Dalam sekejap, seluruh langit dan bumi seakan membeku. Tatapan semua orang beralih ke kekosongan di atas. Dia kembali. Apakah itu Yu Qian Q, atau apakah itu leluhur kuno dari pavilion pembantaian naga? Wang Chen telah memperoleh kemenangan, dan keluarga Wang telah memimpin. Jika yang kembali kali ini adalah Yu Qian Q, maka pertempuran ini akan berakhir. Jika orang yang kembali bukanlah Yu Qian Q, tetapi naga yang membunuh leluhur kuno pavilion, saya khawatir pertempuran sengit lainnya akan dimulai. Melihat gelombang fluktuasi ini, semua orang melihat ke arah kehampaan, dan mata mereka membelalak. Hua, Hua, Hua. Gelombang udara bergulung. Perlahan-lahan, semua orang dapat dengan jelas melihat sosok yang telah memasuki garis pandang mereka. Merasa. Setelah melihat sosok ini, banyak orang berhenti sejenak. Hahaha, itu Yu Qian Q. Tiba-tiba, Ku Wang Ren tertawa. Yu Qian Q kembali. Sepertinya dia setuju. Ada juga Zong San dan Yang Mulia Darah. Mereka juga kembali. Sepertinya keadaan mereka cukup menyedihkan. Tapi dia akhirnya kembali, bukan. Keluarga Wang dalam kegemparan. Benar sekali, saat ini, jika orang yang kembali bukanlah Yu Qian Q, lalu siapa lagi? Yu Qian Q adalah orang pertama yang memasuki pandangan semua orang, diikuti oleh sosok Zong San dan Yang Mulia Darah. Melihat orang-orang ini, bagaimana mungkin keluarga Wang tidak mengetahui hasilnya? Melihat orang-orang ini, mereka yang menonton dalam kegelapan saling memandang dengan cemas. Siapa sangka? Siapa yang mengira Gunung Sainte dan Pavilion Pembantai Naga akan menderita kekalahan telak? Itu benar. Fondasi Gunung Sainte dan The Dragon Slying Pavilion hilang. Namun, selama pemimpin suci dan leluhur kuno pavilion Pembantai Naga masih ada, mereka masih memiliki harapan. Tidak ada yang berani meremehkan mereka. Mereka masih bisa mengendalikan situasinya. Namun, semuanya sudah berakhir sekarang. Pemimpin suci dan naga yang membunuh leluhur kuno pavilion telah hilang. Era telah berakhir. Kali ini, itu dapat dianggap sebagai pemberhentian penuh. Era baru telah tiba. Ini adalah era milik keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga. Aliansi pembunuhan surga, HAM. Melihat beberapa sosok perlahan-lahan memasuki Coilet Dragon Mountain, mereka yang menonton dalam kegelapan hanya bisa menghela nafas. Akhir era, awal dari yang lain. Ini adalah perubahan dua era. Tidak ada yang bisa menyangkal hal ini. Bahkan bisa dikatakan era baru telah dimulai. Ketika keluarga Wang menghancurkan aliansi sembilan kota, seseorang meneriakkan slogan datangnya era baru. Namun, pada saat itu, Gunung Sainte dan Pavilion Pembantai Naga masih sangat kuat. Meskipun Pavilion Pembantai Naga telah kehilangan fondasinya, banyak orang tidak menyangka bahwa era baru telah tiba. Ini karena pemimpin suci dan leluhur kuno Pavilion Pembantai Naga masih ada. Selama kedua orang ini masih ada, dunia tidak akan berubah. Namun, kini dunia telah benar-benar berubah. Tidak ada yang bisa menyangkal hal ini. Namun, di antara suara-suara seperti itu, bagaimana dengan Heaven Murder Alliance? Beberapa orang mencibir. Era ini milik keluarga Wang. Ini tidak mungkin salah. Namun, apakah era ini juga milik Heaven Murder Alliance? Mungkin bukan itu masalahnya. Mungkin pertarungannya belum berakhir. Beberapa orang cerdas sudah mulai memikirkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Suasana menjadi aneh. Hua. Sementara orang-orang itu menebak, di sisi lain, dikam keluarga Wang, melihat Yu Qianqiu dan Zhong San kembali, beberapa orang senang sementara yang lain khawatir. Selamat atas pengembalian pemenang, pemimpin aliansi Zhong. Melihat kelompok Yu Qianqiu, banyak orang dari keluarga Wang memberi selamat kepada mereka. Pada saat ini, Zhong San dalam keadaan maaf. Pakaiannya compang kemping dan dagingnya berantakan. Mendengar ucapan selamat, dia mengungkapkan jejak senyum. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi yang menyesal ketika dia memandang orang-orang dari aliansi keluarga Wang. Apa yang harus dieksploitasi? Sayang sekali kami tidak bisa membunuh iblis tua dari pavilion pembantaian naga itu. Kami hanya memotong salah satu lengannya, tapi dia masih berhasil melarikan diri. Darah surgawi yang terhormat menghela nafas. Dia juga melarikan diri. Mendengar kata-kata Zhong San dan yang mulia darah surgawi, semua orang saling memandang. Melihat Yu Qianqiu yang berwajah hitam, mereka bergumam, ini. Perisai darah. Dia menggunakan teknik rahasia unik pavilion pembunuh naga dan menggabungkannya dengan perisai darah. Aku tidak bisa menghentikannya. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di medan perang ini, jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia pergi ke medan perang tertinggi. Yu Qianqiu berkata dengan dingin. Sangat disayangkan dia tidak membunuh leluhur agung pavilion pembantaian naga. Jika dia tidak dibatasi setelah memasuki dunia ini dan tidak punya pilihan selain menekan kekuatannya, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh leluhur hebat pavilion yang membunuh naga hari ini. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Di mana Wang Chen? Yu Qianqiu memandang kerumunan dan bertanya. Bagaimana pertempuran di pihak Wang Chen? Mendengar kata-kata Yu Qianqiu, Zhongsan dan mata darah surgawi yang terhormat menyala saat mereka menatap keluarga Wang. Pertempuran mereka dengan naga yang membunuh nenek moyang pavilion hanyalah salah satu pertempuran. Pertempuran lain diserahkan kepada keluarga Wang untuk ditangani. Apa hasilnya sekarang? Zhongsan bahkan mengungkapkan senyuman dingin. Hanya setelah benar-benar bentrok dengan pembangkit tenaga listrik seperti itu, mereka akan tahu betapa surganya keberadaan tingkat seperti itu. Jika Zhongsan menghadapi ahli seperti itu sendirian, dia mungkin akan terbunuh dalam sekejap, bukan? Jika leluhur agung pavilion pembantai naga begitu kuat, seberapa kuatkah Holy Lord, yang tidak kalah dengan leluhur agung pavilion pembantai naga? Seseorang harus tahu bahwa aliansi pembunuhan surga memiliki Yu Qianqiu untuk bertarung melawan nenek mandiri pavilion yang membunuh naga. Yu Qianqiu bertarung dengan seluruh kekuatannya sementara Zhongsan dan yang lainnya menyerang dari belakang. Baru pada saat itulah mereka nyaris tidak bisa menekan leluhur agung pavilion pembantai naga. Pada akhirnya, naga yang membunuh leluhur hebat pavilion masih berhasil melarikan diri. Bagaimana dengan keluarga Wang? Bagaimana keluarga Wang bisa memiliki ahli seperti Yu Qianqiu? Bagaimana mereka bisa melawan Tuhan yang suci? Wang Chen berjuang melawan Tuhan yang suci. Hal-hal mungkin tidak terlihat bagus untuknya sekarang, kan? Ini membuat suasana hati Zhongsan tiba-tiba membaik. Seolah-olah kabut tak berujung di hatinya telah tersapu pada saat ini. Tidak ada yang lebih menyenangkan dari ini. Aliansi pembunuhan surga selalu memperlakukan keluarga Wang sebagai lawan. Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen, keluarga Wang pasti akan terkoyak. Pada saat itu, apa yang akan terjadi pada aliansi pembunuhan surga? Tanpa pengekangan naga yang membunuh pavilion dan gunung Sainte, dengan bantuan Yu Qianqiu, aliansi pembunuhan surga akan menyapu seluruh medan perang. Zhongsan bisa melihat hari ketika dia akan memerintah dunia. Tampilan fanatik muncul di matanya. Dia tidak bisa menahan senyum. Hei hei, kepala keluarga kita, maaf. Kepala keluarga kami telah kembali. Dia sedang memulihkan diri. Saat suara Yu Qianqiu jatuh, semua orang di keluarga Wang saling memandang. Mereka memandang Yu Qianqiu dan Zhongsan. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang dipikirkan aliansi pembunuhan surga? Aliansi surga pembunuhan mungkin tidak sabar untuk mendengar berita menyedihkan. Mereka mungkin tidak bisa menunggu sesuatu terjadi pada Wang Chen, kan? Sayangnya, mereka ditakdirkan untuk kecewa hari ini. Kuangren tersenyum sambil melihat ke arah Zhongsan dan yang lainnya. Wang Chen telah kembali. Kata-kata Kuangren bisa dikatakan telah memicu badai. 3309. Wang Chen sudah lama kembali. Kata-kata orang gila membuat Zhongsan dan yang lainnya membelalak karena terkejut. Harapan terakhir di hati mereka hancur. Wajah Zhongsan menjadi pucat. Kembalinya Wang Chen berarti semuanya menjadi jelas. Wang Chen menang. Pemimpin suci telah gagal. Mustahil. Zhongsan tanpa sadar meraung marah. Wang Chen sudah lama kembali. Bagaimana mungkin. Bagaimanapun, lawan Wang Chen dalam pertempuran ini adalah Holy Lord. Pemimpin suci tidak kalah dengan leluhur agung paviliun pembantaian naga. Seberapa menantangkah leluhur agung paviliun pembantaian naga? Semua orang bisa merasakannya. Zhongsan memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal itu. Bagaimana pakar seperti itu bisa dengan mudah ditangani? Atau lebih tepatnya, ahli seperti itu bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani. Leluhur agung paviliun pembantaian naga telah melarikan diri karena Yu Qianqiu. Bagaimana dengan pemimpin suci? Pemimpin suci diserahkan kepada Wang Chen untuk ditangani. Wang Chen tidak mendapat bantuan dari seorang ahli seperti Yu Qianqiu. Bagaimana dia bisa mengalahkan pemimpin suci sendirian? Bahkan dengan bantuan banyak ahli dari keluarga Wang, mustahil melakukannya. Di level pemimpin suci, seseorang tidak bisa mengandalkan kumpulan ahli untuk menghadapinya. Perbedaan antara kedua pihak telah melampaui tahapan. Zhongsan hampir menjadi gila memikirkan hal ini. Di samping Zhongsan, supremasi Tianzue berseru ketika mendengar kata-kata pria gila itu. Pupil matanya mengecil. Apakah ini benar? Pikiran yang mulia Tianzue menjadi kosong sesaat. Oh, kepala keluarga Wang telah kembali. Lebih cepat dari kita. Bahkan Yu Qianqiu mengungkapkan ekspresi heran ketika mendengar berita ini. Pada saat ini, aliansi pembunuhan surga berada dalam kekacauan. Kenapa aku tidak bisa kembali? Namun, ini tidak cukup. Saat aliansi pembunuhan surga berada dalam kekacauan, sebuah suara yang tidak ingin mereka dengar-terdengar. Itu urusan Wang Chen. Di tengah suara ini, sosok Wang Chen telah memisahkan kerumunan dan muncul di hadapan Zhongsan dan yang lainnya. Sepertinya kepulanganku mengejutkanmu. Melihat Zhongsan dan yang lainnya menatapnya dengan heran, Wang Chen tersenyum. Wajahnya pucat. Namun, cahaya ilahi di matanya sangat tajam. Hai. Zhongsan menghirup udara dingin saat melihat Wang Chen. Dia merasa tidak berdaya. Pada saat ini, Zhongsan merasa seolah-olah dia telah diseret dari awan ke neraka. Setelah merasakan keperkasaan leluhur kuno paviliun pembantaian naga, Zhongsan dapat membayangkan betapa kuatnya guru suci. Bagaimana Wang Chen akan binasa di depan pemimpin suci? Aku bisa membayangkan. Hal ini membuat suasana hati Zhongsan menjadi baik. Sayangnya, sebelum suasana hatinya yang baik menyebar, kenyataan dengan kejam menghancurkan harapan besar Zhongsan. Wang Chen benar-benar telah kembali. Meskipun Wang Chen jelas terluka, fakta yang tidak terbantahkan bahwa dia ada di pihak mereka. Oh, kepala keluarga Wang telah kembali. Ini adalah berita bagus. Saya ingin tahu apakah guru suci. Di sisi lain, Yu Qianqiu dengan cepat sadar kembali dan menatap Wang Chen dengan mata menyipit. Pada saat ini, mata Yu Qianqiu dipenuhi keraguan. Bagaimana Wang Chen melakukannya? Jelas sekali bahwa Wang Chen telah menang. Tidak peduli apakah dia telah membunuh guru suci atau membiarkan guru suci melarikan diri. Yang penting adalah Wang Chen menang. Yang penting adalah Wang Chen memiliki kemampuan untuk mengalahkan guru suci. Bukankah begitu? Kalau tidak, jika guru suci tidak gagal, bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen kembali? Apa yang tersembunyi di dalamnya? Mata Yu Qianqiu berkedip saat dia menatap Wang Chen, seolah dia ingin melihat menembus Wang Chen. Wang Chen, orang ini sepertinya selalu mampu mengejutkan orang. Tuan Suci, dia telah melarikan diri. Saya tidak bisa membunuhnya. Namun, dia telah memasuki medan perang tertinggi. Wajah Wang Chen menjadi gelap saat mendengar kata-kata Yu Qianqiu. Jelas sekali bahwa pelarian guru suci telah membuat suasana hati Wang Chen menjadi buruk. Itu bukan hanya karena dia tidak bisa membunuh guru suci. Lebih penting lagi, itu karena Holy Master telah melarikan diri dan Crystal Heart berada di luar jangkauan. Kecuali Wang Chen memasuki medan perang tertinggi untuk memburu guru suci. Bagaimana suasana hati Wang Chen bisa baik? Apa yang harus dilakukan Han Yuksuan? Inilah yang dikhawatirkan oleh Wang Chen. Hem, dia juga telah memasuki medan perang tertinggi. Alis Yu Qianqiu berkerut ketika dia mendengar Wang Chen berkata bahwa guru suci telah melarikan diri. Dia memandang Wang Chen dan terdiam untuk waktu yang lama. Pada saat ini, ekspresi Yu Qianqiu terus berubah seolah dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Terjadi keheningan singkat. Suasana seperti itu membuat semua orang gugup dalam sekejap. Terutama anggota keluarga Wang. Semua orang sangat menyadari dendam antara Yu Qianqiu dan Wang Chen. Orang ini mungkin tidak sabar untuk membunuh Wang Chen. Bukankah alasan utama mengapa kedua belah pihak berada di pihak yang sama adalah karena mereka perlu bekerja sama. Yu Qianqiu membutuhkan bantuan Wang Chen dan bantuan keluarga Wang. Keluarga Wang juga membutuhkan bantuan Yu Qianqiu dan aliansi pembunuhan surgawi. Mereka memiliki orang yang sama. Demi kepentingan bersama, mereka mengesampingkan kebencian mereka. Tapi bagaimana dengan sekarang? Sekarang, musuh bersama mereka telah dikalahkan. Sang guru suci dan leluhur kuno dari pavilion pembantaian naga telah melarikan diri. Akankah kerjasama antara keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surgawi masih ada? Bagaimana dengan kerjasama antara Yu Qianqiu dan Wang Chen? Jika Yu Qianqiu terjatuh sekarang? Yu Qianqiu dianggap berada pada level yang sama dengan guru suci dan yang lainnya. Jika orang seperti itu jatuh sekarang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dalam sekejap, hati semua orang menegang. Selain Wang Chen, Kuang Ren dan yang lainnya merasa tercekik saat merasakan tatapan Yu Qianqiu pada Wang Chen. Dalam aliansi keluarga Wang, banyak ahli yang merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak. Tubuh mereka menegang saat mereka mengedarkan energinya. Mereka siap untuk apapun. Banyak orang secara tidak sadar mendekati Wang Chen. Bahkan Yu Xin Yan dan Wang Yan, yang sedang memulihkan diri di belakang, merasakan suasana yang aneh. Mereka menyeret tubuh mereka yang kelelahan untuk berdiri di samping Wang Chen dan bertarung bersama Wang Chen. Udara dipenuhi bau mesiu. Sepertinya bisa meledak kapan saja. Ya Tuhan, ini. Lihat, sepertinya mereka sedang berkonflik. Cek, cek, cek. Apakah mereka akhirnya akan rontok? Di mana aliansi pembunuhan surgawi menemukan orang yang begitu kejam. Tidak apa-apa jika dia sangat kuat. Apakah mereka berencana bertarung dengan keluarga Wang sekarang? Sepertinya mereka akan mengambil tindakan terhadap Wang Chen. Akan ada pertunjukan yang bagus. Seperti yang diharapkan, pertarungan belum berakhir. Saya khawatir jatuhnya Gunung Sainte dan paviliun pembunuh naga hanyalah permulaan. Turbulensi masih jauh dari selesai. Pemandangan yang terjadi di sini dan suasana yang menindas secara alami dirasakan oleh mereka yang bersembunyi di kegelapan. Leluhur kuno pemimpin suci dan paviliun pembunuh naga telah gagal berturut-turut. Dua berita ini cukup mengejutkan. Bisa dibilang semua orang masih dalam mimpi. Namun kini, sebelum gelombang sebelumnya meredah, gelombang lain telah bangkit. Apakah badai yang lebih besar akan terjadi? Melihat keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surgawi menemui jalan buntu, mata banyak orang membelalak dan napas mereka menjadi cepat. Ini sungguh hari yang tidak biasa. Berita mengejutkan datang silih berganti. Jika keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surgawi berselisih, pemandangan mengejutkan seperti apa yang akan terjadi. Mereka yang lebih akrab dengan keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surgawi menahan napas dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. He he, kepala keluarga Wang memang seorang pahlawan. Sepertinya kita semua meremehkan kepala keluarga Wang. Untuk bisa mengalahkan pemimpin suci, aku, Yu Qianqiu, mengakui inferioritasku. Suasana menyesakkan berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui. Saat bau mesiu hendak meledak, suasana berat tiba-tiba pecah. Melirik para ahli keluarga Wang di sekitar Wang Chen, Yu Qianqiu tersenyum. Wang Yan, Yu Xin Yan, aku kenal kalian. Sepertinya tidak hanya semua orang meremehkan Wang Chen, tetapi mereka juga meremehkan kalian. Sangat kuat. Yu Qianqiu memandang Wang Yan dan Yu Xin Yan dengan penuh arti. Orang seperti apa Yu Qianqiu itu? Untuk bisa hidup sampai hari ini dan mencapai ketinggian seperti itu, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Yu Qianqiu bukanlah orang biasa. Setelah pengamatan singkat, Yu Qianqiu segera merasakan sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Luka Wang Chen tidak ringan, begitu pula Wang Yan dan Yu Xin Yan. Selain mereka, anggota aliansi keluarga Wang lainnya berada dalam kondisi baik. Jelas sekali bahwa Wang Chen, Wang Yan, dan Yu Xin Yan telah berpartisipasi dalam pertempuran dengan pemimpin suci. Apakah mereka bertiga yang memaksa pemimpin suci mundur? Sepertinya keluarga Wang dipenuhi dengan harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Yu Qianqiu mau tidak mau meningkatkan kewaspadaannya. Jika hanya Wang Chen, Yu Qianqiu mungkin benar-benar akan bergerak. Jika dia bisa menjatuhkan Wang Chen, dia akan berhasil. Namun, dengan adanya Wang Yan dan Yu Xin Yan, Yu Qianqiu tidak bisa melakukan itu. Paling tidak, Yu Qianqiu merasa terancam. Dia merasa ketiga aura itu cukup untuk mengancamnya. Dalam keadaan seperti itu, haruskah dia mengambil tindakan? Itu akan menimbulkan masalah. Yu Qianqiu juga terluka dalam pertempuran dengan leluhur primordial pavilion pembantayan naga. Melawan Wang Chen, Wang Yan, dan Yu Xin Yan, siapa yang dia tidak tahu seberapa kuat mereka? Apakah Yu Qianqiu punya peluang untuk menang? Memikirkan hal ini, Yu Qianqiu mengalihkan pandangannya dari Wang Chen. Kamu membuatku tersanjung. Kata-kata Yu Qianqiu memecah suasana yang berat. Saat Yu Qianqiu mengalihkan pandangannya, Wang Chen merasa lega. Wang Chen menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum tipis. Baiklah, karena pertarungan sudah selesai, kupikir aku harus pergi. Karena pertarungan sudah selesai, aku harus pergi. Patriar keluarga Wang, senang bekerja dengan Anda. Saya berharap bahwa kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. He he, kita ketemu lagi. Yu Qianqiu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Pertempuran telah usai, namun Wang Chen masih berdiri. Tidak ada kesempatan baginya untuk bergerak. Karena itu, Yu Qianqiu memutuskan untuk pergi. Apa gunanya terus tinggal di sini? Bagi Yu Qianqiu, ada hal yang lebih penting yang harus dia lakukan. Leluhur primordial dan guru suci pavilion pembantaian naga telah melarikan diri. Mereka memiliki hal-hal yang diinginkan Yu Qianqiu. Sekarang setelah mereka pergi ke medan perang tertinggi, Yu Qianqiu tentu saja harus merencanakan sesuatu. Dia, Yu Qianqiu, bertekad untuk mendapatkan kedua item tersebut. Bagaimana Yu Qianqiu bisa membuang waktu lagi di sini? Setelah melihat Wang Chen lebih dalam lagi, Yu Qianqiu berbalik dan berjalan pergi. 3310 Yu Qianqiu berbalik dan pergi. Adegan ini membuat banyak orang tercengang. Mereka yang bersembunyi di kegelapan untuk menonton pertunjukan yang bagus tercengang. Apa yang sedang terjadi? Orang itu adalah Yu Qianqiu, kan? Saya mendengar berita dari Heaven Murder Alliance bahwa dia pernah menjadi kebanggaan keluarga Yu. Dia sangat kuat. Berdasarkan kebencian keluarga Wang karena memusnahkan keluarga Yu, dia pasti ingin sekali membunuh Wang Chen, bukan? Kenapa dia pergi? Itu benar. Yu Qianqiu berdiri bersama Heaven Murder Alliance. Alasan mengapa dia bekerja sama dengan keluarga Wang adalah karena dia harus menghilangkan prasangka buruknya terhadap Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga. Namun, dengan kekalahan leluhur kuno dan Tuan Suci Pavilion Pembunuh Naga, kerjasama antara aliansi pembunuhan surga dan keluarga Wang seharusnya berakhir, bukan? Yu Qianqiu sebenarnya tidak menyerang Wang Chen. Banyak orang yang gempar saat melihat ini. Semua orang tahu tentang kebencian antara keluarga Yu dan keluarga Wang. Hal ini bahkan mengguncang seluruh benua. Keluarga Yu, keluarga kuat dari ribuan tahun yang lalu, telah dicopot oleh keluarga Wang. Ini adalah kebencian untuk memusnahkan sebuah keluarga. Ini adalah pertikaian berdarah. Yu Qianqiu pergi begitu saja. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Huff. Lalu bagaimana jika Yu Qianqiu tidak pergi? Jangan lupa orang seperti apa Wang Chen itu. Jangan lupa betapa kuatnya keluarga Wang. Bagaimanapun juga, mereka bahkan telah mengalahkan Dewa Suci. Yu Qianqiu ingin menjatuhkan Wang Chen. Bisakah dia melakukannya dalam kondisinya saat ini? Bisakah aliansi pembunuhan surga melakukannya? Banyak orang yang ragu dan kaget. Namun banyak yang bisa melihatnya dengan jelas. Bukan karena Yu Qianqiu tidak ingin membalas dendam. Yu Qianqiu pasti merasa sangat murung dan tertekan saat ini. Dia bahkan mungkin ingin mencabik-cabik Wang Chen. Namun, Yu Qianqiu tidak bisa bergerak. Dia tidak punya peluang untuk menang. Jika dia tidak bisa membunuh Wang Chen, dialah yang akan mati. Hal ini membuat orang menghela nafas. Keluarga Wang benar-benar telah menjadi raksasa. He he, Yu Qianqiu pergi. Aliansi pembunuhan surga tercengang. Bukan. Hanya melihat. Ini belum berakhir. Itu benar. Keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga akan bentrok. Dua harimau tidak bisa berbagi satu gunung. Jika pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte membentuk keseimbangan, itu akan baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan aliansi pembunuhan surga dan keluarga Wang? Jelas itu adalah lawan yang tidak cocok. Tanda seru-tanda seru petik dua. Setelah keributan itu, mata beberapa orang berkedip-kedip kegirangan saat memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Medan perang tidak lagi damai. Tuanku, ini. Setelah Yu Qianqiu pergi, orang-orang dalam kegelapan menjadi gempar. Ada pun orang-orang dari Heaven Murder Alliance. Saat ini, dia benar-benar tercengang. Plotnya seharusnya tidak berkembang seperti ini. Setidaknya, menurut Zhongsan, hal ini seharusnya tidak terjadi. Tidak bisakah kamu melihat betapa lemahnya Wang Chen sekarang? Jika Yu Qianqiu membunuh Wang Chen sekarang, bukankah itu kesempatan terbaik? Namun, Yu Qianqiu pergi begitu saja. Melihat sosok Yu Qianqiu yang pergi, Zhongsan membuka mulutnya, ingin mendesaknya untuk tetap tinggal, tetapi pada akhirnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Yu Qianqiu berjalan dengan riang. Berengsek. Pada akhirnya, Zhongsan menutup mulutnya tanpa daya dan mengutup dalam hatinya. Hei hei, patriar keluarga Wang. Karena itu masalahnya, kami berangkat dulu. Mengambil nafas dalam-dalam, Zhongsan memaksakan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Pergi. Mengabaikan ekspresi orang-orang di belakangnya, Zhongsan melambaikan tangannya dan berteriak. Hari ini, meskipun dia telah mengalahkan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte, Zhongsan tahu bahwa dia telah dikalahkan sepenuhnya. Dia kalah dari keluarga Wang di sini. Pada saat ini, Zhongsan merasa seperti sedang duduk di atas peniti dan jarum. Dia tidak sabar untuk meninggalkan tempat ini. Patriar keluarga Wang sungguh mengejutkan. Hei hei, patriar keluarga Wang, kita akan bertemu lagi. Melihat Zhongsan berbalik dan pergi, supremasi Tianzue dan Chi Kui saling berpandangan. Ekspresi aneh muncul di mata mereka saat mereka tersenyum pahit. Setelah menangkupkan tinju dan membungkuk pada Wang Chen, keduanya buru-buru mengikuti tim dari Heaven Murder Alliance. Jelas sekali mereka gagal. Sekarang, semuanya bermanfaat bagi keluarga Wang. Dari awal hingga sekarang, menghadapi keluarga Wang, aliansi pembunuhan surga berada dalam posisi yang tragis. Supremasi Tianzue dan Chi Kui tidak tahu harus berkata apa. Mungkin hanya mereka yang tahu bagaimana perasaan mereka saat ini. Mungkin hanya mereka yang tahu seberapa besar perubahan pendapat mereka terhadap Wang Chen. Hei hei, bos, mereka ketakutan. Melihat tampilan belakang Yu Qianqiu dan Zhongsan pergi, eksentrik menghela nafas panjang dan tertawa terbahak-bahak. Kehilangan pengantin wanita dan kehilangan prajurit. Hei hei, aliansi pembunuhan surga yang malang. Sekarang, bahkan pakaian dalam mereka pun hilang, bukan. Ini adalah kekalahan telak. Jiang Chen Yuan tidak keberatan menambahkan garam pada lukanya. Jelas sekali, mengoleskan garam pada lukanya adalah hal yang mudah baginya. Sekarang itu berakhir. Flaming Moon, yang berada di samping, menghela nafas pelan. Semuanya berakhir. Mau tidak mau aku merasa terkejut melihatnya berakhir seperti itu. Melihat Wang Chen, Flaming Moon tidak bisa menahan tatapan rumit di matanya. Wang Chen benar-benar pria yang menentang surga. Lalu, semua orang di ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Suasana tegang menghilang, dan semua orang menjadi santai. Setidaknya, krisis yang dibawa oleh Yu Qianqiu tidak muncul. Setidaknya, sekarang, mereka akhirnya bisa bernapas lega. Ini adalah kemenangan besar. Meskipun kata-kata Jiang Chen Yuan dan eksentrik tidak enak didengar, mereka sangat jujur. Kali ini, aliansi pembunuhan surga benar-benar kalah. Aliansi pembunuhan surga dan pavilion pembunuh naga dapat dianggap hancur. Beberapa orang yang tersisa pergi sebelum kami tiba. Jumlahnya tidak akan banyak. Patriark keluarga Ryu mendatangi Wang Chen yang mengerutkan kening dan berkata, Saya mengerti. Mendengar kata-kata Patriark keluarga Ryu, Wang Chen kembali sadar dan mengangguk ringan. Mengatur, mari kita lihat apa yang ditinggalkan gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga pada akhirnya. Meskipun tempat ini terpencil, dan Patriark dari Guru Suci dan pavilion pembunuh naga telah melarikan diri. Namun, harus ada banyak sumber daya yang tersisa. Bahwa semuanya pergi. Saatnya meninggalkan tempat ini dan kembali. Kemudian, Wang Chen memandang semua orang dan berkata, Patriark dari Holy Master dan Dragon Slayer pavilion telah pergi. Ini sangat mengecewakan. Terutama Wang Chen. Paling tidak, Crystal Heart, hal yang paling diinginkan Wang Chen. Dan, sepertinya dia tidak punya harapan untuk mendapatkannya. Ini membuat hati Wang Chen tenggelam ke dasar lembah. Dia tidak merasakan sedikitpun kegembiraan karena memperoleh kemenangan. Namun, selain hati kristal dan beberapa harta karun, dia yakin pasti ada banyak benda lain di reruntuhan itu. Pasti ada perbendaharaan di bawah danau yang muncul. Itu adalah akumulasi dari gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga selama jutaan tahun. Wang Chen tentu saja tidak bisa melepaskan hal seperti itu. Saya mengerti. Saya akan mengatur agar orang-orang tetap tinggal dan mengatur ulang. Bagaimana lukamu? Mendengar kata-kata Wang Chen, para leluhur dari berbagai vaksi dan orang-orang dari Flaming Moon mengangguk dan bertanya dengan cemas sambil melihat wajah pucat Wang Chen. Situasi Wang Chen saat ini tidak terlihat bagus. Tidak apa-apa. Darah esensiku sudah sedikit terkuras. Dengan bantuan beberapa harta karun tadi, saya telah pulih sedikit. Saya masih perlu berkultivasi untuk sementara waktu. Wang Chen menghela nafas. Dengan bantuan darah raja pengobatan dan obat sage, darah esensi Wang Chen telah pulih sedikit. Namun, kali ini, darah esensinya telah terkuras terlalu banyak. Hanya Wang Chen yang tahu berapa banyak darah esensi yang telah terkuras karena gerakan itu, Tuhan Perkasa. Saat itu, Wang Chen berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika Guru Suci bertahan lebih lama, Wang Chen pasti tidak akan mampu bertahan. Itu adalah kemenangan tipis. Itu bagus. Serahkan tempat ini kepada kami untuk mengaturnya kembali. Pergi dan istirahat sebentar. Besok, kita akan membicarakan tentang kembali. Melihat kondisi Wang Chen yang tidak terlalu baik, Duan Tian Ren dan yang lainnya berkata dengan suara yang dalam. Mereka tahu bahwa suasana hati Wang Chen sedang buruk. Seberapa pentingkah Crystal Heart bagi Wang Chen. Namun, hal itu membuat Holy Master bisa melarikan diri. Bagaimana Wang Chen bisa menerima ini? Semua orang tidak tahu harus berkata apa. Sekarang, mereka hanya bisa membiarkan Wang Chen pulih dari lukanya terlebih dahulu. Atas permintaan semua orang, Wang Chen berbalik dan berjalan menuju bagian belakang kerumunan. Segera, dia membawa Wang Yan dan Yosin Yan ke dunia Kiankun untuk berkultivasi dan memulihkan diri. Adapun dunia luar, Wang Chen tidak perlu khawatir. Setidaknya, dia tidak perlu khawatir untuk saat ini. Brengsek, apakah kamu tidak perlu memberiku penjelasan? Segera, keluarga Wang mulai merapikan medan perang dengan tertib. Sudah waktunya panen. Di sisi lain, dalam perjalanan kembali ke Aliansi Sembilan Kota, ekspresi Zhong San sangat suram. Mengabaikan luka-lukanya dan penampilannya yang menyedihkan, Zhong San mengejar Yu Qian Qiu dan menanyainya secara belak-belakan. Penjelasan apa yang perlu ku berikan padamu? Jangan lupa, Anda tidak berhak melakukannya. Mata Yu Qian Qiu berkilat dingin menanggapi kata-kata tidak sopan Zhong San. Dalam sekejap, niat membunuh yang kuat menyelimuti Zhong San. Lelucon yang luar biasa. Siapakah Yu Qian Qiu? Siapakah Zhong San? Hak apa yang dimiliki Zhong San untuk mengkritik Yu Qian Qiu? Ini hanya mendekati kematian. Anda ditatap oleh mata dingin Yu Qian Qiu dan merasakan niat membunuh yang kuat. Kemarahan di hati Zhong San sepertinya padam. Kulit Zhong San menjadi pucat dalam sekejap. Dia memandang Yu Qian Qiu dengan ekspresi ngeri. Tuanku, harap tenang. Tenang, pemimpin aliansi kami tidak menanyaimu. Tapi, masalah ini. Anggota aliansi pembunuhan surga yang bergegas mendekat bahkan lebih terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Apakah Zhong San gila? Dia benar-benar memprovokasi Yu Qian Qiu. Hal ini menyebabkan banyak anggota aliansi pembunuhan surga gemetar ketakutan. Zhong San mungkin kuat, tapi dia tidak lebih dari seekor semut di depan Yu Qian Qiu. Yu Qian Qiu bisa membunuh Zhong San kapan saja. Jika Zhong San dibunuh oleh Yu Qian Qiu saat ini, apa yang akan terjadi? Dalam sekejap, banyak orang mulai memohon belas kasihan. Huff. Yu Qian Qiu mendengus dengan dingin sebelum menarik kembali niat membunuhnya. Saya tidak ingin Anda mempertanyakan keputusan saya, dan Anda tidak berhak menanyai saya. Ingat statusmu. Yu Qian Qiu mendengus sambil melirik ke arah Zhong San yang terengah-engah. Aku tahu, aku terlalu cemas tadi. Tapi aku benar-benar tidak mengerti. Wang Chen jelas terluka parah sekarang. Bukankah ini kesempatan terbaik bagi kita untuk membunuhnya? Sekarang momentum keluarga Wang telah terbentuk, keluarga Wang pasti akan naik ke level berikutnya setelah pertempuran ini dan berdiri di puncak. Saat itu, kita benar-benar tidak punya kesempatan lagi. Jika kita membunuh Wang Chen hari ini, kita masih punya harapan. Jika Wang Chen jatuh hari ini, keluarga Wang pasti akan terkoyak. Mengapa Anda melepaskan kesempatan yang begitu besar? Zhong San menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan nada suaranya saat dia melihat ke arah Yu Qian Qiu yang acuh-ta'acuh. Jejak kengganan dalam nada bicaranya sangat jelas terlihat. Terima kasih.